Halo semuanya, Bapak Ibu yang sedang dalam mempersiapkan untuk mengikuti seleksi akademik PPG Kali ini saya ingin membahas mengenai kisih-kisih untuk soal akademik Dan kisih-kisih ini adalah kisih-kisih yang sudah saya download di situs PPG Kemdikbud Dan ini merupakan kisih-kisih resmi Jadi jika Bapak Ibu ingin belajar secara mandiri Mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan apa yang akan saya bahas di dalam video ini Nah jadi perlu kita ketahui juga ya dari apa yang sudah saya lihat Ternyata kisih-kisih ini sama persis dengan UP yang telah dilaksanakan Sama persis dengan kisih-kisih soal UP tahun 2020 dan 2021 Jadi kisih-kisihnya itu tidak ada perbedaan sama sekali Sama persis Nah jadi semoga setelah mendengarkan video ini Pemahaman Bapak Ibu mengenai jenis-jenis soal dan perkiraan soal yang akan saya bahas Ini Bapak Ibu semakin mengerti dan Bapak Ibu semua bisa sukses dan bisa lolos dalam seleksi akademik Oke mari kita dengarkan pembahasan kisih-kisih berikut ini Nah jadi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu Untuk kisih-kisih Atau yang akan diujikan nanti Ini ada beberapa jenis soal yang akan dibahas Nah jadi untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor yang ke-20 Ini indikatornya itu adalah Mampu melaksanakan tugas keprofesian Sebagai pendidik yang mempesona Yang dilandasi sikap cinta tanah air Berwibawa tegas disiplin penuh panggilan jiwa Serta disertai dengan jiwa kesipenung hatian dan kemurah hatian Nah jadi untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20 Ini lebih kepada sikap ya Jadi soal-soal itu ingin mengetahui sedang mana sikap kita terhadap Berbagai macam hal yang sudah disebutkan tadi Nah kemudian untuk nomor 21 sampai dengan nomor 30 Indikatornya itu adalah Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran UPS Berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik Mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, secara utuh Baik kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif Yang berorientasi pada masa depan Atau adaptif dan fleksibel Nah jadi untuk soal nomor 21 sampai dengan nomor 30 Ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan HOTS Bahasa, bahasa tenangnya sekarang ya Karena pada masa sekarang ini Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS Itu sangat diprioritaskan Jadi guru itu harus mampu Merumuskan indikator pembelajaran UPS Yang mengacu pada berpikir tingkat tinggi Sedangkan soal untuk nomor urut dari 31 sampai dengan 80 Jadi soal ini adalah berisi mengenai Tujuan itu adalah untuk menguasai teori dan aplikasi materi pembelajaran UPS Yang mencakup Yang pertama, konsep-konsep ilmu sosial Yang kedua, pedagogik, metode pembelajaran UPS, dan karakteristik perkembangan peserta didik Kemudian yang ketiga, pengetahuan agama, moral, dan etika Yang keempat, prinsip dasar teknologi informasi dan komunikasi Yang kelima, manajemen pendidikan Yang keenam, asismen, instrumentes, dan analisis butir soal Yang ketujuh, metodologi penyelitian, sendakan kelas atau PDK Yang kedelapan, prinsip dan teknik komunikasi Yang kesembilan, persembangan isu-isu aktual di tingkat lokal, nasional, dan global Termasuk ekspansi material yang bermakna berdasarkan aspek apa, mengapa, dan bagaimana di dalam hidupan sehari-hari Nah jadi untuk soal nomor indikator 31 sampai dengan 80 Ini berisi tentang aplikasi materi pembelajaran UPS ya Nah jadi ini adalah khususnya dari bidang kita sendiri Mengenai sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, dan lain-lain yang berkaitan dengan UPS Nah kemudian untuk soal nomor urut 81 sampai dengan 90 Ini indikatornya adalah mampu merancang pembelajaran UPS dengan menerapkan Prinsip multidisiplin dan interdisipliner pedagogik serta teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi pedagogical and content knowledge Dengan kedekatan saintifik, kooperatif, dan kontekstual, integran, dan tematik Nah jadi ini adalah soal nomor 81 sampai dengan 90 Sedangkan untuk soal nomor dari 91 sampai dengan 100 Ini indikatornya itu adalah mampu melaksanakan pembelajaran UPS yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi Untuk membangun sikap, pengetahuan, dan fitra-fitraan serta didik di dalam menjaga level kritis, kemanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif Dengan menggunakan model pembelajaran yang sumber belajar itu didukung dari hasil penelitian Sedangkan untuk nomor 101 sampai dengan 110 Yaitu mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran UPS yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik Dengan menerapkan asesmen otentik serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran Kemudian untuk indikator soal nomor 111 sampai dengan 120 Indikatornya itu adalah mampu mengembangkan diri secara berkelajutan sebagai guru UPS yang profesional melalui penelitian Terkesi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi Nah jadi ini adalah jenis ini soal yang ada di dalam kisih-kisih tersebut ya Soal nomor 1 sampai dengan 120 Oke sekarang kita akan membahas mengenai kisih-kisih soal nomor 1 sampai dengan nomor 20 ya Nah jadi usahakan pada saat kalian mendengarkan ini Kalian juga memegang lembaran kisih-kisihnya supaya nanti tidak terjadi kebingungan Nah jadi yang dimaksud soal nomor 1 sampai dengan nomor 20 Ini sebenarnya adalah indikator soalnya Jadi indikator soal nomor 1 sampai dengan nomor 20 Kalau yang ada di lembaran kisih-kisih itu ada di paling bagian kanan Seperti itu ya Nah nanti pada saat tes Ini dia tidak menunjukkan angka urutan tesnya Bisa jadi indikator soal nomor 1 ini Ini merupakan soal nomor 90 Seperti itu Jadi patokan nomor indikator 1 sampai dengan nomor 20 Ini tidak menunjukkan nomor soal pada saat ujian Oke semoga dimengerti ya Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 20 Ini hanya indikator Nomor indikator Bukan nomor soal yang akan muncul Oke seperti itu Jadi untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20 Jadi sebenarnya capaian pembelajarannya itu adalah Gimana kita mampu melaksanakan tugas keprofesian Sebagai pendidik yang memesona Yang dilandasi dengan sikap cinta tena air Beribawa tegas disiplin penuh panggilan jiwa Samapta disertai dengan jiwa kesepenuh hatian dan kemurah hatian Nah jadi untuk soal nomor ini Saya tidak bisa memberikan contoh jelas Kira-kira seperti apa soal yang akan dibagikan ya Karena soal ini dia lebih meminta Kita itu untuk memahami berbagai macam jenis sikap Seperti ini akan kita lihat di nomor-nomor selanjutnya ya Oke kita lihat di nomor 1 Nah jadi untuk soal nomor 1 Bagian atas ini sudah ada materi pokoknya Submateri Jadi di soal nomor 1 ini nanti Yang akan dibahas itu adalah mengenai sikap cinta tena air Atau sikap nasionalisme Sedangkan indikatornya itu adalah Menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan Yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik Bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik Nah jadi nanti kemungkinan soal yang akan keluar ini adalah soal yang menunjukkan bagaimana sih sikap nasionalisme kita terhadap Indonesia Seperti itu Jadi kita harus paham benar bahwa Mungkin saja nanti akan dijabarkan mengenai contoh-contoh sikap nasionalisme Seperti itu Jadi kita harus bisa menentukan mana yang termasuk sikap nasionalisme itu Nah kemudian indikator soal nomor 2 Jadi sikap yang diharapkan ini masih sama ya Tentang sikap tanah air Dan juga ataupun sikap nasionalisme Tetapi untuk indikatornya berbeda Indikatornya itu mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Nah jadi Soal nomor 2 ini nanti Ini pasti akan ditunjukkan berbagai macam sikap cinta tanah air Tetapi dia lebih kepada sikap manakah yang menunjukkan Atau yang bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan Serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Nah jadi kita harus tahu yang mana sikap yang menunjukkan mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa Sedangkan untuk indikator soal nomor 3 Indikator soal nomor 3 Dia lebih kepada sikap patriotisme atau sikap cinta tanah air Indikatornya apa? Indikatornya itu adalah menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Jadi yang pasti disini nanti akan ditunjukkan sikap mana sih yang menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia Ini terkait dengan sikap cinta tanah air atau sikap patriotisme Seperti itu Kemudian sikap yang keempat ini juga masih sama yaitu sikap patriotisme Hanya saja dia lebih kepada mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa di dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Jadi indikator yang keempat ini meminta untuk menunjukkan sikap mana sih yang dapat mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama Kemudian yang nomor 5 Ini adalah sikap menghargai perbedaan Jadi soal nomor 5 ini nanti dia lebih kepada Akan dijawarkan mengenai sikap mana yang menunjukkan indikator ini Indikator yang menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan, sosial, dan warna kulit Di dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Jadi seperti itu ya Dia lebih kepada sikap menghargai perbedaan Sedangkan yang indikator soal nomor 6 Ini sikap mengutamakan kepentingan bersama Nanti indikator itu adalah Mengkarakteristikan keputusan yang diambil Harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa Menjunjung tinggi harkat dan mertabat manusia Nilai-nilai kebenaran dan keadilan Mengutamakan persatuan dan kesatuan Kepentingan bersama di dalam mendidik Mengajar, membimbing, mengerahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Jadi ini adalah indikator soal nomor 6 Kemudian indikator soal nomor 7 Ini dia lebih kepada sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia Misalnya mempertahankan kekayaan alam Indonesia ini Di dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Itu dia Jadi dia lebih kepada sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia Kemudian yang indikator soal nomor 8 Ini adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain Sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia Dia lebih kepada menghargai Sikap saling menghargai Perbedaan Nah jadi seperti apa? Yaitu seperti mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain Artinya kita tidak Lantas menjunjung tinggi sendiri Tapi kita juga harus Mengapresiasi kekayaan budaya Dari bangsa-bangsa lain Nanti akan ditunjukkan sikap tersebut Kemudian yang ke sembilan Ini adalah sikap berwibawa Sikap berwibawa Yaitu indikatornya menunjukkan keberanian Dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Jadi nanti akan ditunjukkan sikap yang berwibawa Misalnya menunjukkan keberanian Di dalam hal membela kebenaran dan keadilan Indikator nomor 10 Ini juga masih tentang sikap berwibawa Hanya saja Indikatornya itu adalah lebih kepada Mengembangkan pribadi yang taat Serta menghormati hukum dan aturan Pada proses mendidik Mengajar, memimbing, mengerahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Kemudian yang ke-11 Indikator soal nomor 11 Ini adalah sikap tegas Indikatornya adalah mengatakan benar atau salah Sesuai dengan yang sebenarnya di dalam mendidik Mengajar, memimbing, dan seterusnya Jadi dia lebih kepada sikap tegas Yang memberikan contoh tentang mengatakan yang benar atau salah Ini sama dengan kejujuran juga ya Seperti itu Kemudian nomor 12 Ini juga masih tentang sikap tegas Hanya saja dia lebih kepada Menampilkan perilaku yang bijaksana Itu dia Meskipun di dalam situasi yang sulit Pada proses mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik Itu dia Nanti dia lebih kepada menampilkan perilaku yang bijaksana Nomor 13 Yaitu disiplin Indikatornya adalah memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik Sesuai dengan paket terdip sekolah Dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Kemudian nomor 14 Ini materi pokoknya Sub materinya adalah sikap penuh panggilan jiwa Yaitu dengan indikator Menampilkan sikap senang dan nyaman di dalam mendidik Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Kemudian yang nomor 15 Ini adalah sikap samapta Jadi sikap samapta ini memiliki indikator yaitu menunjukkan sikap kesiap siagaan di dalam proses mendidik Jadi sikap siaga Kemudian nomor 16 Menampilkan tanggap tentang sikap kepenuh hatian Dimana indikatornya itu adalah menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati oleh peserta didik Di dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik Sama dengan soal nomor 16 Nomor 17 juga masih tentang sikap kepenuh hatian Tetapi dia lebih kepada merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan Seperti itu Tentang sikap yang merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan Sedangkan untuk nomor yang ke 19 Ini juga masih terkait dengan kemurah hatian Jadi kemurah hatian disini Indikatornya itu adalah mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan di dalam mendidik Mengajar, membimbing, mengerahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Nah untuk soal yang terakhir yaitu sikap kemurah hatian Ini juga masih tentang kemurah hatian Tetapi dia lebih kepada mendemonstrasikan sikap dan tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan di dalam mendidik Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Nah jadi ini adalah soal indikator nomor 1 sama dengan nomor 20 Jadi kita tidak bisa memprediksi soalnya seperti apa Tetapi intinya kita harus paham contoh-contoh misalnya sikap kemurah hatian itu seperti apa Sikap nasibisme itu seperti apa Kemudian sikap nasionalisme seperti apa Sikap tegas seperti apa Dan lain sebagainya Oke demikianlah pembahasan mengenai indikator soal nomor 1 sama dengan nomor 20 Oke kali ini kita akan membahas mengenai kisih-kisih UPIPS Untuk soal nomor 21 sampai dengan nomor 30 Di mana capaian pembelajarannya itu adalah di mana kita harus mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran Dan berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh Atau kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi pada masa depan Atau adaptif dan fleksibel Langsung saja mari kita lihat Kisih-kisih nomor 21 Jadi silahkan buka kisih-kisihnya di halaman 4 Yaitu nomor urut soal 31 dan indikator soal nomor 3 Indikatornya adalah diberikan contoh kasus mengenai lingkungan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar Serta mampu menerapkan media pembelajaran yang tepat untuk sumber belajar tersebut Nah jadi kemungkinan di soal ini akan diberikan mengenai sebuah kasus tentang lingkungan Di mana lingkungan ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar Jadi peserta itu diharapkan mampu menerapkan media pembelajaran yang tepat untuk sumber belajar tersebut Nah jadi disini ada dua kata kunci yang harus kita pahami Yang pertama kita harus mengerti apa itu media pembelajaran dan apa itu sumber belajar Setelah kita paham tentang media pembelajaran dan sumber belajar Bisa dipastikan kita pasti akan bisa mengerjakan soal yang diberikan Kita bisa membedakan mana sih yang merupakan media pembelajaran dan mana sih yang merupakan sumber belajar Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan Atau informasi dalam proses belajar-mengajar Sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar Sedangkan sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang Peserta didik dan memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar-mengajar Nah jadi bisa dikatakan ya kita bisa membedakan antara sumber belajar dan media pembelajaran Media itu adalah alat yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran Sedangkan sumber belajar ini adalah segala macam sumber yang berasal dari luar diri peserta didik Sumber belajar ini bisa berupa buku, lingkungan, internet, dan lain sebagainya Sedangkan media pembelajaran ini adalah alat yang digunakan Apakah itu menggunakan powerpoint, media gambar, media video, media peraga, alat peraga, dan lain sebagainya Kemudian ada beberapa lingkungan yang dapat dimanfaatkan Nah jadi untuk soal ini kan dia lebih kepada lingkungan Jadi untuk lingkungan itu sendiri ada beberapa lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber pembelajaran Yaitu kita ambil contoh lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial Yang mempelajari mengenai interaksi antara kehidupan buku masyarakat Seperti adat istiadat yang ada di masyarakat Kemudian sistem atau nilai, perubahan sosial, dan lain sebagainya Nah ada pula lingkungan alam yang mempelajari tentang sumber daya alam, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya Dan yang terakhir adalah lingkungan buatan Mengikuti bendungan, taman, irigasi, dan lain sebagainya Jadi untuk soal ini ada tiga kata kunci yaitu Lingkungan, media pembelajaran, dan sumber belajar Kita harus mengerti terlebih dahulu makna dari ketiga kata itu Oke semoga sampai sini paham ya Kemudian kita lanjutkan untuk nomor urut soal yang ke-22 Dengan indikatornya adalah nomor 37 Indikatornya diberikan narasi tentang karakteristik bahan ajar Peserta mampu memilih bahan ajar yang memenuhi kriteria penyajian Nah jadi kata kunci dari soal nomor 37 Ini adalah bahan ajar Kita harus tahu apa saja yang menjadi bahan ajar Karena kemungkinan soal ini akan Mengeluarkan semacam beberapa narasi Tentang karakteristik-karakteristik bahan ajar Sehingga kita harus mampu memilih bahan ajar manakah Yang memenuhi kriteria yang disajikan Oke mari kita lihat ini ada beberapa contoh bahan-bahan ajar Yang pertama adalah buku Nah jadi buku ini adalah bahan ajar Dalam bentuk buku yang dikemas dalam bentuk buku Kemudian ada handout Handout ini pembuatan handout Dibuat dengan cara kajian literatur Atau mengutip dari data yang memiliki relevansi Dan korelasi dengan apa yang hendak diceramahkan Kemudian ada juga yang disebut dengan bahan ajar modul Istilah modul juga akrab didengar oleh mahasiswa Dimana modul ini dapat diartikan sebagai buku Yang ditujukan untuk peserta didik Peserta didik dapat membawa pulang modul Karena tujuan modul ini adalah agar peserta didik Dapat belajar sendiri di rumah Modul ini sebagai buku pendamping dan pendukung Maka rata-rata isi modul sebagai petunjuk belajar Dan kompetensi yang akan dicapai Kemudian bahan ajar berikutnya itu adalah lembar kerja siswa Contoh bahan ajar yang keempat ini adalah lembar kerja siswa Khusus lembar kerja siswa ini diperuntukkan untuk lembar latihan Ataupun lembar tugas siswa Karena perannya sebagai lembar kerja Maka isinya pun berisi petunjuk dan langkah-langkah Agar tugas tersebut dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa Nah jadi ini adalah contoh bahan-bahan ajar Kita harus mengerti dan kita harus bisa memilah memilih Mana saja yang menjadi bahan ajar Bahan-bahan ajar siswa Mari kita lanjut ke soal nomor urut 23 Dengan indikator soal nomor 35 Jadi materi pokoknya disini adalah teori belajar Yaitu tentang teori belajar behavioristik Berarti sangat jelas disini Bahwa kita harus paham terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan teori behavioristik Kemudian setelah itu kita bisa memberikan contoh teori Yang dikemukakan oleh Clark Leonard Hull Itu dia Jadi indikatornya adalah diberikan narasi Mengenai teori belajar behavioristik Peserta dapat memberi contoh teori dari Clark Leonard Hull Berarti kita harus mengerti bahwa Apa saja sih yang menjadi inti dari teori belajar Clark Leonard Hull Terkait dengan teori belajar behavioristik Nah jadi perlu kita ketahui ya Teori belajar behavioristik Dimana disini beranggapan bahwa Belajar itu merupakan perubahan tingkah laku Yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar Dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan Kemudian teori belajar behaviorisme ini juga Lebih menekankan pada tingkah laku manusia Dan teori ini memandang bahwa individu itu sebagai Makhluk yang reaktif Yang dapat memberikan respon terhadap lingkungannya Jadi yang harus kalian ingat Teori belajar behavioristik itu sangat terkait dengan perubahan tingkah laku Ingat teori belajar behavioristik itu berkaitan dengan perubahan tingkah laku Bagaimana dengan teori Hull? Teori Hull mengatakan bahwa Kebutuhan biologis dan penguasan kebutuhan biologis Adalah penting dan menempati posisi sentral di dalam seluruh kegiatan manusia Sehingga stimulus dalam belajar pun Hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis Walaupun respon yang akan muncul Mungkin dapat bermacam-macam bentuknya Nah jadi untuk penggunaan praktis teori Hull Di sini misalnya di dalam kelas itu Teori belajar itu didasarkan pada driver reduction Atau drive stimulus reduction Kemudian intruksional objektif Ini harus dirumuskan secara spesifik dan jelas Dan teori belajar Hull ini juga Ruangan kelasnya itu harus diatur sedemikian rupa Sehingga memudahkan proses terjadinya belajar mengajar Kemudian di dalam praktiknya juga Teori Hull ini Pelajaran itu harus dimulai dari yang sederhana Atau yang mudah menuju hal yang lebih kompleks atau sulit Berarti dia dari hal yang sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks Kemudian yang kelima Kecemasan harus ditimbulkan untuk mendorong kemauan belajar Latihan harus didistribusikan dengan hati-hati Supaya tidak terjadi inhibisi atau kelelahan Yang tidak boleh mengganggu keinggitan belajar Kemudian urutan mata pelajaran harus diatur sedemikian rupa Sehingga yang terdahulu ini tidak menghambat Tetapi justru menjadi perangsang yang mendorong belajar makhluk berikutnya Jadi inti dari teori belajar ini adalah dimana Dia itu lebih kepada dimulai dari sesuatu yang sederhana Menuju ke hal yang kompleks Jadi diingat teori belajar itu adalah teori tentang perubahan tingkah laku Oke kita lanjutkan kisi-kisi soal nomor 24 Yaitu teori belajar kognitif Nah untuk soal berikutnya ini Kata kuncinya itu adalah teori belajar kognitif Narasinya adalah Indikatornya adalah Diberikan narasi mengenai teori belajar kognitif Serta dapat menentukan contoh penerapan teori belajar kognitif Di dalam kegiatan pembelajaran Nah jadi disini kita harus mampu menerapkan teori pembelajaran kognitif Di dalam kegiatan pembelajaran Berarti kita harus tahu terlebih dahulu Apa sih teori kognitif itu Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya Ingat teori belajar kognitif Lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasil belajarnya Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh Persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya Lalu menurut teori psikologi kognitif Belajar ini dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik Kemudian keaktifan itu juga dapat berupa mencari pengalaman Mencari informasi, memuncahkan masalah Mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu Untuk mencapai tujuan tertentu Kemudian kebebasan dan keterlibatan peserta didik secara aktif Di dalam proses ini amat diperhitungkan Agar kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik Jadi ingat teori belajar kognitif itu dia adalah teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya Nah di dalam proses pembelajaran Di sini guru harus mampu memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa Kemudian belajar dengan menghapal dan ceramah Ini dapat menemukan sesuatu yang bermakna Asal dilakukan secara sistematis Menjelaskan dan menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya Kemudian dihubungkan konsep yang baru Dengan konsep yang telah dimiliki sebelumnya oleh siswa Itu dia, itu adalah inti dari teori belajar kognitif Nah kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 25 Dengan indikator soal nomor 1 Indikatornya adalah diberikan tujuan pembelajaran IPS Peserta dapat menentukan kegiatan apersepsi yang tepat Nah kata kunci di sini adalah apersepsi Jadi di dalam soal ini kita harus bisa menentukan yang mana yang dimaksud apersepsi Oke berarti kita harus paham terlebih dahulu Apa sih yang dimaksud dengan apersepsi Apersepsi adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan siswa Baik secara fisik maupun mental untuk menerima materi ajar pada hari itu Nah jadi semuanya, semua guru-guru pasti tahu Pada saat kita membuat RPP pasti termuat kegiatan apersepsi pada sesi pendahuluan Kegiatan pendahuluan Ada banyak sekali contoh yang sering kita gunakan Nah jadi contoh-contoh apersepsi yang dapat kita lakukan di dalam dunia pendidikan itu Misalnya ada melakukan senam SKJ atau senam ringan Kemudian melakukan teka-teki Kegiatan bernyanyi Pantun, kuis, ibak kata, menebak gambar, dan lain sebagainya Jadi kegiatan apersepsi ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa Baik secara fisik maupun mental Sebelum dia menerima pelajaran pada pagi hari itu Oke jadi kita harus mengerti terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan apersepsi Kemudian kita lanjutkan di soal nomor urut 26 Indikator nomor 34 Di halaman 5 ya Indikatornya adalah diberikan narasi mengenai sasaran penilaian pada aspek psikomotor Peserta dapat menyimpulkan salah satu sasaran penilaian Nah jadi di dalam soal yang nomor Kisih-kisih nomor 34 ini Kita harus mengerti terlebih dahulu sebenarnya Apa sih yang menjadi sasaran penilaian dari aspek psikomotorik Berarti kita harus paham dulu Apa sih psikomotorik itu Psikomotor ini adalah suatu ranah yang menilai keterampilan Atau kemampuan untuk melakukan sesuatu Setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu Hasil belajar motorik ini akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran dengan Dan telah dinilai secara kognitif Penilaian di ranah psikomotorik merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan Atau keterampilan seorang anak Psikomotorik ini juga memiliki hubungan erat dengan kerja otot Hal ini menyebabkan gerak tubuh atau bagian lainnya Hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk merespon apa yang di stimulus Nah jadi untuk psikomotorik ini sendiri Dia terkait dengan kegiatan aktivitas fisik dari peserta didik kita Nah untuk aspek penilaiannya apa saja sih yang menjadi aspek penilaian dari psikomotorik Nah jadi dia bisa menirukan Ini merupakan satu aspek psikomotorik Kemudian memanifulasi ketepatan Pengalamiahan dan artikulasi Kemudian untuk contoh penilaiannya Ini misalnya penilaian berdasarkan tingkah laku siswa Tugas portfolio Kemampuan menulis Kemudian sebuah karya Oke Itulah penjelasannya Tentang psikomotorik Kemudian kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 27 Yaitu indikator soal nomor 43 Jadi submaterinya ini adalah penilaian otentik ranah kognitif Indikatornya adalah diberikan rumusan indikator Peserta dapat memilih bentuk tugas kinerja Atau rubik penilaian yang sesuai Nah kategorinya disini adalah tugas kinerja Apa sih yang dimaksud dengan Bentuk-bentuk tugas kinerja Tetapi sebelumnya kita lihat dulu Apa yang dimaksud dengan ranah kognitif Ranah kognitif ini adalah ranah yang Mencakup kegiatan mental atau otak Atau kegiatan berpikir siswa Kemudian ranah kognitif Berhubungan dengan kemampuan berpikir Termasuk di dalamnya Kemampuan menghapal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, meng sintesis, dan kemampuan mengevaluasi Aspek kognitif Berhubungan dengan kemampuan berpikir Termasuk di dalamnya itu kemampuan mengenai pemahaman Atau memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mengsintesis, dan kemampuan mengevaluasi Evaluasi. Ada pun bentuk-bentuk penilaian kinerja. Nah ini dia. Salah satu kantong kunyinya adalah tugas kinerja. Bentuk-bentuk penilaian kinerja yang dapat diberikan kepada peserta didik dapat berupa penilaian praktik, penilaian produk, maupun penilaian proyek. Nah penilaian praktik ini adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta mendemonstrasikan atau mempraktikin sesuatu aktivitas yang sesuai dengan target kompetensi. Sedangkan untuk penilaian produk, ini adalah penilaian yang dilakukan terhadap kualitas teknik dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu penugasan yang harus diselesaikan di dalam periode atau waktu tertentu. Penugasan tersebut meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data hingga pelaporan. Itu dia. Kisi-kisi soal nomor Urut 27 Kemudian kita lanjutkan ke kisi-kisi soal nomor 28 Yaitu untuk indikator soal nomor 6 masih di halaman 5 Indikatornya adalah Diberikan contoh kasus tentang kecerdasan majemuk Peserta dapat menyimpulkan narasi yang menjadi salah satu kecerdasan majemuk Nah, ketek kuncinya adalah kecerdasan majemuk Jadi kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan di dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan Tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang di dalam suatu waktu tertentu atau sebaliknya Tidak semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama Nah, jadi kecerdasan majemuk itu adalah kecerdasan yang beraneka ragam Nah, dia tidak hanya memiliki satu jenis kecerdasan Tetapi dia memiliki dua atau tiga bahkan lebih kecerdasan Itulah yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk Apa saja contoh-contohnya? Contoh yang pertama ini adalah kecerdasan verbal linguistik Jadi kecerdasan verbal linguistik ini Anak-anak memiliki kemampuan menggunakan kata-kata dan bahasa di dalam berbagai bentuk Kata-kata dan bahasa di dalam berbagai bentuk Kemudian kecerdasan logika matematika Yaitu anak-anak yang memiliki kemampuan dalam ketanjaman melihat pola Dan melakukan pendekatan terhadap situasi secara logis Kemudian kecerdasan visual spasial Anak yang memiliki kemampuan memvisualisasikan berbagai hal Dan memiliki kelebihan dalam hal berpikir melalui gambar Kemudian kecerdasan gerak tubuh Anak yang memiliki kemampuan koordinasi yang tinggi di dalam gerak tubuh Dan senang menyentuh segala sesuatu Kemudian kecerdasan musikal berirama Anak yang peka terhadap bunyi-bunyi non-verbal di dalam lingkungan Seperti irama tinggi, rendah, suara, dan pola nada Kemudian yang keenam Kecerdasan antar diri intrapersonal Yaitu memiliki kepekaan dan mengerti akan orang lain Kemudian kecerdasan dalam diri interpersonal Yaitu memiliki kepekaan akan Tentang perasaan yang paling mendalam di dalam diri sendiri Memiliki kelebihan dan kekurangan di diri sendiri Kemudian yang kedelapan adalah Kecerdasan alam natural Anak-anak akan menjadi seseorang pengamat lingkungan yang baik Menyadari yang terjadi akan perubahan di dalam lingkungan Senang melakukan percobaan Mengelompokkan benda Dan menyayangi binatang Oke Jadi itulah yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk Kemudian Soal nomor Urut 29 Yaitu indikator nomor 15 Submateri pokok Submaterinya adalah kemampuan belajar peserta didik Indikatornya diberikan gambaran Diberikan gambar mengenai hubungan antara kemampuan awal Aktivitas pembelajaran dan hasil belajar secara acak Peserta dapat mengurutkan gambar tersebut dengan benar Nah jadi disini kata kuncinya adalah kemampuan belajar Apa yang dimaksud dengan kemampuan belajar? Kemampuan belajar adalah tingkat keberhasilan siswa Di dalam mencapai tujuan Yang ditetapkan dalam sebuah program Kemampuan belajar merupakan pengukuran Dan penilaian hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswa Setelah siswa melakukan kegiatan proses pembelajaran Yang kemudian dibuktikan dengan suatu tes Dan hasil pembelajaran tersebut dinyatakan dalam bentuk simbol Baik dalam bentuk angka, huruf, maupun kalimat Yang menceritakan hasil yang sudah dicapai Itu adalah kemampuan belajar peserta didik Oke Soal nomor 30 Urut 30 Dan kisih-kisihnya adalah nomor 24 indikatornya Indikatornya diberikan narasi kasus di dalam teori psikologi belajar Peserta dapat menetapkan salah satu teori belajar Sebagai alternatif jawaban Nah, berarti dalam hal ini Kita harus tahu dan paham inti dari teori-teori belajar Oke Kali ini saya akan menunjukkan tiga jenis teori belajar Yang pertama adalah teori belajar behavioristik Kemudian teori belajar kognitif Dan teori belajar humanistik Apa itu teori belajar behavioristik? Ingat, teori belajar behavioristik itu Singkatnya adalah tentang perubahan tingkah laku manusia Sedangkan teori belajar kognitif Ini adalah teori belajar mengenai kemampuan berpikir manusia Kemudian teori belajar humanistik Ini adalah teori belajar yang bertujuan memanusiakan manusia Semuanya berasaskan pada manusia Jadi ya Jadi kita harus tahu perbedaan-perbedaan berdasar antara setiap teori Ada lagi teori belajar konstruktifisme Ini adalah teori belajar yang menutup siswa untuk mampu mengkonstruksi Membangun kemampuan berpikir siswa Seperti itu Kita lihat kelebihan dari teori behavioristik Dimana teori behavioristik ini Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan kebiasaan Yang mengandung unsur seperti kecepatan spontanitas Kelenturan refleks dan daya Sedangkan untuk kelebihan dari teori belajar kognitif Disini adalah dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah Atau problem solving Kemampuan berpikir ingat Dan teori belajar humanistik Kelebihannya adalah cocok untuk diterapkan di dalam materi pembelajaran Yang bersifat pembentukan pribadi Hati nurani Perubahan sikap Analisis Terhadap fenomena sosial Dan indikator dari keberhasilan itu adalah siswa merasa senang Nah itu dia Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu perbedaan berdasar dari teori ini Ingat teori belajar behavioristik adalah tentang perubahan tingkah laku Kemudian teori belajar kognitif ini tentang kemampuan berpikir Dan teori belajar humanistik adalah teori belajar yang lebih menekankan kepada memanusiakan manusia Seperti itu Dan teori belajar konstruktivisme itu adalah teori belajar yang menuntut anak untuk dapat membangun sebuah kemampuan berpikir Membangun konstruktivisme Oke Demikianlah pembahasan kisih-kisih dari nomor urut 21 sampai dengan nomor 3 Kita akan membahas soal nomor urut 31 sampai dengan nomor 50 Jadi ini adalah soal tentang mata pelajaran sejarah Oke langsung saja Silahkan buka kisih-kisihnya di halaman yang ke-6 Nomor urut soal 31 Jadi indikator soalnya adalah untuk soal nomor 16 Indikatornya apa? Diberikan gambar hasil kebudayaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan sosial Peserta dapat menganalisis hubungan dengan sistem sosial dan ekonomi pada masa praaksara Nah jadi kata kunci disini adalah kehidupan sosial dan ekonomi pada masa praaksara Nah jadi perlu kita ketahui bahwa pada masa praaksara itu dibagi menjadi 4 jaman Yang pertama adalah jaman arkaikum Kemudian jaman paleolitikum Dan jaman mesolitikum Kemudian jaman neolitikum Tetapi yang akan kita bahas disini adalah jaman paleolitikum Mesozoikum dan neolitikum Kenapa arkaikum tidak kita masukkan? Karena pada masa arkaikum itu belum ada kehidupan manusia purba Nah oke mari kita lihat yang pertama Paleolitikum Kita lihat dalam hal sistem ekonominya Nah jadi di masa paleolitikum Sistem ekonominya dikembangkan itu adalah dengan cara berburu dan meramu tingkat sederhana Hidup mereka umumnya adalah hidup berkelompok dan masih tergantung pada alam Untuk mempertahankan hidupnya Mereka menerapkan pola hidup yang nomadin atau berpindah-pindah Tergantung dari bahan makanan yang tersedia Corak hidupan ekonomi pada masa praaksara Ini pada masa berburu dan meramu Ini sering disebut dengan masa food gathering Atau mengumpulkan makanan Mereka hanya mengumpulkan dan menyeliksi makanan Karena mereka belum dapat mengusahakan jenis tanaman Untuk dijadikan sebagai bahan makanan Jadi pada masa paleolitikum ini Hidupan ekonominya itu disebut dengan masa food gathering Dimana mereka mengumpulkan makanan Mereka hidup dengan cara berburu dan meramu tingkat sederhana Kemudian kita lihat lagi masa berikutnya itu masa mesolitikum Untuk masa mesolitikum Sistem ekonomi yang dikembangkan ini sudah lebih meningkat Yaitu dengan cara berburu dan meramu tingkat lanjut Mereka sudah bertempat tinggal sementara Misalnya di gua-gua atau di tepi pantai Dengan kata lain corak hidupan sosial mereka Ini sudah disebut dengan semi-sendentire Atau semi-menetap Seperti itu Kemudian kita lihat masa yang ketiga yaitu masa neolitikum Masa neolitikum ini Kita sudah menemui adanya revolusi kebudayaan Dari food gathering ini menuju food producing Artinya dari mengumpulkan makanan Ini sudah menuju kepada memproduksi makanan sendiri Dan masa pendukungnya itu adalah manusia homo sapiens Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan Tetapi mencoba memproduksi makanan dengan cara menanam Kegiatan cocok tanam dilakukan ketika mereka sudah mulai menetap Dan bertempat tinggal di satu tempat Walaupun masih bersifat sementara Mereka melihat biji-bijian sisa makanan yang tumbuh di tanah Setelah tersiram air hujan Nah pelajaran inilah yang kemudian mendorong manusia praaksara Untuk melakukan cocok tanam Oke jadi ini adalah kehidupan ekonomi dan sosial pada masa praaksara Jadi diharapkan kita harus mampu memahami kehidupan sosial Sehingga kita bisa menjawab soal yang akan diberikan Karena kemungkinan soalnya akan diberikan gambar hasil kebudayaan Jadi kita harus bisa menghubungkannya dengan kehidupan masa praaksara Kemudian kita lihat soal nomor urut 32 Untuk kisi-kisi nomor indikator soal nomor 40 Yaitu diberikan narasi tentang perpindahan penduduk pada masa praaksara Peserta dapat menentukan pola migrasinya Nah ini dia Jadi untuk sub materi ini itu adalah migrasi pada masa praaksara Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya Nah mari kita lihat Gelombang migrasi pertama ke Indonesia ini dilakukan oleh bangsa Melanesia Atau disebut juga dengan Papua Melanosoid Yang merupakan rumpun bangsa Melanosoid atau ras negroid Keturunan dari ras yang mendiami Asia bagian Tenggara Ini dikenal dengan orang-orang feda Yang dikelompokkan sebagai negrito atau negroid Ciri fisik orang feda Hampir sama dengan penduduk yang ada di Australia Yaitu suku aborigin Sehingga kelencara ningrat ini menyebut bahwa orang-orang feda Ini sebagai Austro Melanosoid Arti dari feda adalah imigran Pertama yang masuk ke dunia pulau yang sudah bertohuni Orang feda kemudian menyebar ke timur Dan mendiami wilayah Papua Sulawesi Selatan, Kei, Keram, Timur Barat, Flores, Barat, dan terus ke timur Tapi sebagian juga ada yang menyebar ke arah barat dan menyebar di pulau Sumatera Sementara orang-orang feda di Sumatera Ini mengembangkan budaya kapok genggam Dan suka mengkonsumsi kerang-kerangan Buktinya adalah adanya fosil tulip kerang yang berada di dekat langsa atau Aceh Daerah Sumatera Utara Nah, jadi setelah kedatangan orang-orang feda ke Nusantara Ini kemudian disusul oleh kedatangan dua gelombang besar manusia Yang dikenal dengan Porto Melayu dan Deutero Melayu Nah, jadi untuk Porto Melayu sendiri Ini diakini sebagai nenek moyang dari orang-orang Melayu Polinesia Yang tersebar dari Madagaskar Sampai pulau paling timur yang ada di Pasifik Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan Nah, ras Melayu ini mempunyai kiri-kiri, rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit Dari Cina bagian selatan atau Yunan Mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam Kemudian ke Kepulauan Indonesia Kedatangan Melayu tua ini membawa kebudayaan Neolitikum Atau batu baru Mereka tersebar menjadi dua cabang Yaitu cabang dari Porto Melayu Adalah bangsa yang membawa peralatan kapak lonjong Mereka bermigrasi melalui jarul timur Mereka disebut dengan ras Papua Melanosoi Arah persebarannya dari Yunan Melotipi Pina Kemudian tersebar ke Sulawesi Utara, Maluku, dan ada juga yang sampai ke Papua Kemudian cabang yang kedua dari nenek moyang golongan Proto Melayu Ini disebut dengan ras Austronesia Yang datang melalui jalur barat Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ini bermula dari Yunan Melewati Semenanjung Malaya, Sumatera Barat, Jawa, Rusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya Datangnya nenek moyang tersebut sambil membawa kebudayaan kapak persegi Setibanya di Kepulauan Indonesia Sebagian dari mereka berasimilasi dengan ras Austro Melanosoi Kemudian sebagian lagi tetap mempertahankan ras aslinya Nah ini adalah peta persebaran dari bangsa Proto Melayu Dimana ini dibagi menjadi dua jalur Ada yang melewati Indochina, ada juga yang melewati Filipina Kemudian yang berikutnya adalah nenek moyang bangsa Indonesia Yang berasal dari golongan Melayu muda Yang disebut dengan Deutero Melayu Ini tiba di Kepulauan Indonesia sekitar 500 sebelum masehi Migrasi yang dilakukan oleh bangsa Deutero Melayu Dilakukan dengan menggunakan 14 perahu bercadik 2 Nenek moyang tersebut datang sambil membawa kebudayaan logam Yang berasal dari Dong Son atau Vietnam Utara Kebudayaan logam tersebut antara lain ada Candrasa, Nekara, Manik-Manik, Arca, dan Bejana Perunggu Jalur penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia dari golongan ini Bermula dari daratan Asia ke Thailand, Malaysia Barat Dan berlanjut ke tempat-tempat di Indonesia Itu dia Nah itu adalah pola migrasi ya Jadi secara umumnya ada tiga gelombang migrasi Yang pertama adalah bangsa Feda Kemudian yang kedua adalah Proto Melayu Dan yang ketiga adalah Deutero Melayu Oke sekarang kita lanjutkan ke Kisi-kisi nomor urut 33 Kisi-kisi nomor urut 33 Dengan indikator soal nomor 45 Indikatornya adalah Diberikan timeline kehidupan manusia Praaksara Beserta dapat mengurutkan dengan benar Nah jadi Kata kunyinya disini adalah Kehidupan masa Praaksara Dimana ini adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Jadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Khususnya manusia purba Yang pernah hidup di Indonesia itu ada tiga jenis Diingat yang pertamanya adalah Megantropus Megantropus Kemudian setelah Megantropus Kemudian datanglah Pithekantropus Manusia kera yang berjalan tegak Kemudian yang terakhir adalah Homo atau Homo sapiens Nah jadi ini adalah urutan-urutannya Dimulai dari Megantropus Pithekantropus dan Homo sapiens Jangan sampai tertukar ya Nah kemudian kita lihat Kisi-kisi yang berikutnya Kisi-kisi untuk Nomor urut 34 Indikator soal nomor 65 Disajikan data Tentang budaya dan alat teknologi Peserta dapat mengkalsifikasikan Jenis-jenis budaya dan teknologi Pada masa praaksara Nah jadi indikator Kata kuncinya disini adalah Budaya dan alat teknologi Pada masa praaksara Jadi kita harus tahu Apa saja budaya-budaya dan alat-alat teknologi Yang ditinggalkan pada masa praaksara Oke Mari kita lihat Zaman Paleolitikum Hasil kebudayaannya itu adalah Budaya pacitan Ingat Paleolitikum Hasil kebudayaannya itu adalah Budaya pacitan Contohnya ada kapak perimbas Kapak pengetah Kemudian ada juga budaya ngandung Budaya ngandung Contohnya itu adalah Alat-alat dari tulang Dan dari tanduk Kemudian alat-alat yang terbuat Dari batu-batu kecil Sedangkan cara hidupnya ini adalah Food gathering awal Atau berburu dan meramu Tinggalnya berpindah-pindah Atau nomaden Kemudian yang berikutnya adalah Mesolitikum Mesolitikum ini Menghasilkan kebudayaan Yang disebut dengan budaya Baskon Hoamin Atau kapak Sumatera Kapak genggam Alat-alat dari tulang Kapak pendek Dan batu serpih Bagaimana cara hidupnya? Cara hidupnya adalah Food gathering lanjut Atau mereka sudah tinggal Seminomaden Budaya Jokin Modinger Atau Abrish House Roche Kemudian yang ketiga adalah Neolitikum Masa Neolitikum Hasil kebudayaannya adalah Kapak persegi Kapak lonjong Gembikar Atau gerabah Dan perhiasan Cara hidupnya Mereka sudah Food producing Atau memproduksi makanan sendiri Kemudian Tinggal menetap Atau senden tier Bercocok tanam Dan sudah Kehidupan Berternak Nah kita lanjutkan Ke kisih-kisih soal Nomor urut 35 Soal nomor urut 35 Dimana Sub materinya ini adalah Kolonialisme Belanda Dan kebijakannya Jadi Indikatornya adalah Diberikan narasi Mengenai kebijakan Belanda Pada masa penjejahan Peserta Dapat menafsirkan Pola kebijakan Kolonialisme Belanda Artinya disini Kita harus mengetahui Apa saja sih Kebijakan yang pernah Belanda terapkan Di Indonesia Sehingga kita akan Bisa Menjawab dari Pertanyaan yang akan Ditanyakan nanti Nah perlu diketahui Kebijakan Pemerintah India Belanda Pada saat mereka Menjajah Indonesia Itu ada tiga Tiga poin Kebijakan penting Yang pertama itu adalah Kultur stelsel Atau sistem tanam paksa Kemudian yang kedua adalah Politik pintu terbuka Dan yang ketiga adalah Politik etis Itu dia Nah mari kita lihat yang pertama Kultur stelsel Kultur stelsel Dalam bahasa Inggris adalah Cultivation System Yang memiliki arti Sistem Tanah Namun di Indonesia Kultur stelsel Lebih dikenal dengan Istilah tanam paksa Istilah ini cukup beralasan Diartikan seperti itu Karena dalam praktiknya Rakyat dipaksa Untuk bekerja Dan menanam Tanaman wajib Tanpa mendapatkan Imbalang Tanaman wajib Adalah tanaman Perdagangan Yang laku di dunia Internasional Seperti kopi Teh Lada Kina Dan tembakau Kultur stelsel Diberlakukan dengan Tujuan untuk Memperoleh Pendapatan sebanyak mungkin Dalam waktu yang Relatif singkat Itu adalah Kebijakan pertama Yang diterapkan Pemerintah India Belanda Kemudian juga Ada yang disebut dengan Politik pintu terbuka Nah jadi pada tahun 1860-an Politik Politik slot Atau mencari Kuntungan besar Ini mendapat Perpentangan Dari gorongan Liberalis Dan Humanitaris Kaum liberal Dan kapital Memperoleh Kemenangan di Perlemen Nah terhadap Tanah jajahan Di India Belanda Kaum liberal Berusaha memperbaiki Tarap hidup rakyat Indonesia Jadi keberhasilan Tersebut dibuktikan Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria Pada tahun 1870 Itu adalah Politik pintu terbuka Kemudian yang ketiga Adalah Politik etis Apa itu Politik etis? Politik etis Atau Politik balas budi Ini adalah Pemikiran Progresif Bahwa Pemerintah Belanda Itu mempunyai Kewajiban moral Untuk Mensejahterakan Penduduk India Belanda Sebab Mereka telah memberikan Kemakmuran Bagi masyarakat Dan kerajaan Belanda Dari Politik etis Itu disebut juga Dengan politik Balas budi Oke Kemudian kita lanjutkan Ke Kisi-kisi soal Nomor 36 Materi Submaterinya Adalah Faktor Penyebab Kedatangan Kolonialisme Barat Portugis Belanda Dan Inggris Kemudian untuk Indikator soal Nomor 96 Itu adalah Disajikan Peta perdagangan Laut di wilayah Nusantara Peserta dapat Membandingkan Jalur kedatangan Portugis Belanda Dan Inggris Nah jadi Nanti akan Disajikan Peta perdagangan Seperti ini Kemungkinan Petanya akan Seperti ini Nanti akan Ditunjukkan Misalnya Garis berwarna biru Ini Siapakah yang Melakukan Perdagangan Dengan Cara Pola Garis Berwarna biru Ini dia Garis berwarna biru Ini menunjukkan Jalur Perdagangan Siapa Nah Jadi Jalur Biru Ini adalah Jalur Perdagangan Belanda Dimana Mereka Melewati Pantai Kepi Barat Afrika Dan Langsung Ke Pulau Jawa Sedangkan Untuk Yang berwarna Merah Ini adalah Jalur Perdagangan Portugis Dimana Dari Benua Eropa Mereka Melewati Pantai Timur Amerika Kemudian Melewati Afrika Bagian Selatan Afrika Dan Singgah Di Wilayah Asia Selatan Kemudian Masuk Melewati Jalur Malaka Selat Malaka Dan Melewati Laut Jawa Dan Menuju Wilayah Ternate Atau Wilayah Malaka Maluku Sedangkan Untuk Yang jalur Hitam Ini adalah Jalur Perdagangan Sepanyol Dimana Mereka Tidak Mengikuti Jalur Seperti Belanda Ataupun Portugis Tetapi Mereka Melewati Dari Wilayah Sepanyol Mereka Menuju Wilayah Amerika Kemudian Melewati Amerika Bagian Tengah Dan Dari Amerika Bagian Tengah Ini Mereka Langsung Berlayar Menuju Ke Wilayah Sini Dan Tembus Di Wilayah Filipina Kemudian Dari Filipina Ini Mereka Menuju Wilayah Maluku Nah Jadi Ini adalah Jalur Perdagangan Jadi Kalian Harus Menghapal Jalur Perdagangan Ini Karena Nanti Pasti Akan Dikeluarkan Salah Satu Jalur Perdagangan Dan Kalian Harus Tahu Itu Jalurnya Siapa Kemudian Kita Lihat Lagi Kisi Yang Berikutnya Untuk Nomor Kisi Kisi Indikator Soal Nomor 66 Yaitu Disajikan Data Tentang Budaya Pada Masa Hindu Buddha Dan Islam Beserta Dapat Menyimpulkan Budaya Akulturasi Oke Sebelum Kita Membahasnya Kita Harus Tahu Dulu Apa Yang Dimaksud Dengan Akulturasi Jadi Akulturasi Itu Adalah Percampuran Dua Buah Kebudayaan Tanpa Meninggalkan Kebudayaan Aslinya Ingat Akulturasi Itu Adalah Percampuran Dua Buah Kebudayaan Yang Bersatu Bercampur Tetapi Dia Tidak Meninggalkan Ciri Kebudayaan Aslinya Artinya Kebudayaan Aslinya Masih Terlihat Itu Dia Adalah Akulturasi Kita Lihat Akulturasi Yang Pertama Di Dalam Bangunan Seni Masjid Seni Bangunan Masjid Apa Saja Akulturasi Budaya Hindu Buddha Dan Islam Dalam Hal Bangunan Seni Masjid Nah Kita Lihat Di dalam Bangunan Seni Masjid Unsur-unsur Asli Indonesia Pada bangunan Masjid Di Indonesia Itu Masih Terlihat Kita Lihat Yang pertama Ada di bagian Atap Tumpang Yaitu Susunan Atap Bertingkat Yang Mengingatkan Kepada Bentuk Meru Seperti Yang terdapat Pada Bangunan Pure Yang ada Di Bali Contohnya Adalah Masjid Yang beratap Tumpang Ini Misalnya Masjid Agung Cirebon Kemudian Masjid Katangka Di Solusi Selatan Masjid Agung Demak Masjid Baiturahman Di Aceh Masjid Ternate Masjid Agung Di Banten Dan Lain-lain Itu dia Dari segi Atapnya Kemudian Dari segi Menaranya Menara Bukanlah bagian Dari masjid Yang harus ada Namun Dalam Sini Bangunan Islam Ini Menjadi Bangunan Tambahan Yang indah Menara Masjid Kudus Misalnya Dibangun Menyerupai Bangunan Candi Yang diberi Atap Tumpang Sedangkan Menara Masjid Banten Merupakan Tambahan Dibangun Oleh Seseorang Pelarian Belanda Yang bernama Kardel Itu dia Kultrasi Dalam Hal Menaranya Kemudian Letak Masjid Di Indonesia Penempatan Masjid Khususnya Masjid Jami Disesuaikan Dengan Komposisi Tata Kota Atau Macopak Yaitu Istilah Masjid Ditempatkan Didekat Dengan Istana Atau Keraton Dan Alun Tempat Bersatunya Rakyat Dengan Rajanya Di bawah Pemimpin Seorang Imam Nah Jadi Ini adalah Akulturasi Dalam Hal Seni Bangunan Masjid Kemudian Kita Lihat Lagi Seni Akulturasi Dalam Hal Yang Dalam Makam Misalnya Di dalam Makam Ini Unsur Budaya Asli Indonesia Pada Kompek Pemakaman Islam Nampak Pada Gugusan Ungkap Dengan Ditata Menurut Hubungan Keluarga Bahkan Makam Para Raja Berbentuk Seperti Bangunan Istana Yang Lengkap Dengan Keluarga Pembesar Dan Pengiring Terdekatnya Selain Itu Biasanya Penempatannya Berada Di tempat Yang Tinggi Atau Meru Gunung Contohnya Pada Kompek Makam Raja Mataram Di Imogiri Dan Kompek Makam Air Mata Di Madura Sedangkan Kompek Makam Senang Dugur Itu Berada Di atas Bukit Di Daira Tuban Dan Gapuranya Itu Dibuat Menyerupai Sayap Garuda Dan Di dalam Konsep Hindu Garuda Dianggap Sebagai Kendaraan Dewa Bisnu Dan Sebagai Lambang Pembebasan Menuju Nirwana Nah Nah Kemudian Bagian Bagian C Akulturasi Dalam Bidang Aksara Dan Seni Rupa Jadi Akulturasi Pada Bidang Seni Rupa Ini Terlihat Dari Seni Kaligrafinya Atau Seni Kot Yang Bersumber Dari Al-Quran Dan Hadith Seni Kaligrafi Ini Banyak Terjumpai Pada Hiasan Masjid Motif Batik Keramik Keris Batu Nisan Dan Hiasan Pada Mimbar Atau Migrat Dan Lain Sebagainya Kemudian Pada Seni Sasra Ini Juga Ada Pengaruh Sasra Islam Di Indonesia Ini Yang Utama Itu Pengaruh Sasra Persia Misalnya Seperti Hikayat Amir Hamzah Hikayat Bayan Budiman Dan Hikayat Seribu Satu Malam Dimana Seni Sasra Hindu Ini Juga Berpengaruh Pada Perkembangan Seni Sasra Islam Di Jawa Hasil Dari Nah Hasil Dari Seni Sasra Hindu Ini Disesuaikan Dengan Keadaan Pada Jaman Islam Misalnya Ada Hikayat Pandawa Lima Hikayat Sri Rama Hikayat Maharaja Rawana Dan Lain-lain Kemudian Akulturasi Dalam Bidang Sistem Pemerintahan Pengaruh Budaya Islam Dalam Pemerintahan Tampak Pada Penyebutan Nama Raja Raja Tidak Lagi Disebut Sebagai Maharaja Melainkan Dikati Dengan Sebutan Sultan Atau Sunan Nah Pada Umumnya Raja Pun Disesuaikan Dengan Nama Islam Arab Misalnya Raja Maraka Raja Paramisora Dan Setelah Masuk Islam Berganti Menjadi Sultan Sultan Iskandar Shah Kemudian Akulturasi Berikutnya Dalam Kalender Ini Pada Jaman Islam Sistem Kalender Saka Itu Masih Tetap Berlaku Akan Tetapi Pada Masa Pemerintahan Sultan Agung Diputuskan Bahwa Secara Resmi Kerajaan Mataram Meninggalkan Kalender Saka Dan Diganti Dengan Kalender Hijriah Nah Jadi Itu Adalah Akulturasi Dalam Hal Sistem Kalender Kemudian Akulturasi Dalam Hal Filsafat Atau Tasawuf Kata Tasawuf Berasal Dari kata Sub Yang Berarti Kain Wall Atau Bulu Domba Hal Ini Dikaitkan Dengan Kebiasaan Kau Sufi Yang Memakai Jumbah Dari Bulu Domba Tasawuf Juga Dihubungkan Dengan Pengertian Suluf Yang Berarti Perjalanan Hal Ini Dikaitkan Dengan Kebiasaan Kau Sufi Sering Melakukan Perjalanan Atau Mengembara Suluf Juga Berarti Bahwa Karya Sasra Ahli Tasawuf Ini Baik Di Dalam Duk Prosa Ataupun Puisi Yang Isinya Mengenai Mistik Islam Nah Jadi Ini Adalah Beberapa Contoh Akulturasi Antara Budaya Hindu Dan Budaya Islam Oke Nomor Urut 38 Yaitu Indikator Soal Nomor 70 Jadi Submateri Pokoknya Itu adalah Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Pada Masa Islam Nah Jadi Untuk Soal Ini Akan Disedikan Gambar Dari Hasil Kebudayaan Islam Dan Peserta Dapat Memilih Yang Termasuk Kedalam Kebudayaan Pengaruh Islam Nah Jadi Berdasarkan Indikatornya Nanti Akan Disedikan Gambar Jadi Kita Harus Tahu Dan Mengerti Apa Saja Hasil Hasil Dari Kebudayaan Islam Nah Jadi Untuk Hasil Kebudayaan Islam Ini Sudah Dibahas Di Nomor Sebelumnya Jadi Ketika Kita Sudah Paham Apa Saja Yang Menjadi Hasil Kebudayaan Islam Maka Ketika Akan Ditampilkan Gambar Pada Saat Penyajian Soal Kita Tidak Akan Mengalami Kebingungan Lagi Nah Jadi Artinya Kata Kunyai Disini Adalah Hasil Kebudayaan Dari Masa Islam Oke Kita Lanjutkan Ke Indikator Soal Nomor 39 Yaitu Indikator Nomor 90 Submaterinya Adalah Kerajaan Masa Islam Nah Jadi Indikatornya Itu adalah Akan Disajikan Narasi Tentang Kerajaan Kerajaan Pada Masa Islam Peserta Dapat Memilih Dari Manakah Narasi Tersebut Nah Berdasarkan Indikatornya Berarti Nanti Akan Disajikan Tentang Narasi Mengenai Kerajaan Kerajaan Yang ada Di Masa Islam Jadi Kita Harus Tahu Dari Mana Kerajaan Dari Kerajaan Manakah Narasi Tersebut Nah Jadi Kita Harus Mengetahui Terlebih Dahulu Apa Saja Yang Termasuk Dari Kerajaan Kerajaan Islam Jadi Perlu Kita Ingat Kerajaan Kerjaan Islam Itu Adalah Yang Pertama Kerajaan Samudera Pasai Kemudian Kerajaan Aceh Kerajaan Demak Kerajaan Banten Dan Kerajaan Mataram Islam Kemudian Kerajaan Makassar Dan Kerajaan Pernate Dan Kerajaan Tidore Ingat Jangan Sampai Ketukar Dengan Kerajaan Pada Masa Hindu Buddha Oke Ketika Kalian Tahu Mengenai Kerajaan Islam Maka Ketika Disajikan Sebuah Narasi Maka Pasti Akan Bisa Menjawab Dari Kerajaan Manakah Narasi Tersebut Nah Sekarang Kita Lihat Indikator Soal Kisi-kisi Nomor Urut 40 Yaitu Indikator Nomor 67 Disajikan Data Disajikan Budaya Pada Masa Praaksara Dan Hindu Buddha Peserta Dapat Menyimpulkan Bentuk Akulturasinya Nah Jadi Perlu kita Ingat lagi Apa itu Akulturasi Akulturasi Adalah Percampuran Dua Buah Kebudayaan Tanpa Meninggalkan Kebudayaan Aslinya Jadi Dari Hasil Percampuran Tersebut Dia tidak akan Meninggalkan Kebudayaan Aslinya Dan Ciri-ciri Kebudayaan Asli Itu Masih Terlihat Seperti itu Nah Yang menjadi Pertanyaan Dalam Soal Ini Adalah Percampuran Kebudayaan Antara Masa Praaksara Dan Masa Hindu Buddha Oke Mari kita Lihat Apasajakah Akulturasi Yang terjadi Antara Budaya Masa Praaksara Dan Budaya Masa Hindu Buddha Kita Lihat yang pertama Adalah Dalam hal Bidang Keagamaan Jadi Di dalam Bidang Keagamaan Ini Setelah Masuknya Pengaruh Hindu Buddha Masyarakat Indonesia Secara Berangsur Angsur Mulai Memeluk Agama Hindu Dan Buddha Yang Diawali Dari Gelongan Elit Yang Ada Di Sekitar Istana Dalam Perkembangannya Di dalam Masyarakat Kepercayaan Animisme Dan Dinamisme Berkembang Sangat Pesat Sementara Itu Kepercayaan Totemisme Ini Mendapatkan Bentuk Baru Terutama Pada Berupa Penggunaan Nama Hewan Sebagai Nama Nama Manusia Misalnya Ada Gajah Mada Lembu Sora Mahesa Wonga Teleng Kebo Ijo Lebutal Dan Lain Sebagainya Jadi Dalam Hal Keagamaan Itulah Akulturasinya Kemudian Dalam Bidang Politik Dengan Pengaruh Hindu Buddha Kelompok-kelompok Kecil Masyarakat Bersatu Dengan Kepemilikan Wilayah Yang Luas Kepala Suku Yang Terbaik Dan Terkuat Berhak Atas Tumpak Tampuk Kekuasaan Kerajaan Kemudian Pemimpin Ditentukan Secara Turun Temurun Berdasarkan Hak Waris Sesuai Dengan Peraturan Kasta Oleh karena Itu Lahirlah Kerajaan Kerajaan Seperti Kerajaan Kutai Taruma Negara Sriwijaya Dan Kerajaan Yang Bercorak Hindu Buddha Lainnya Kemudian Dalam Bidang Sosial Masuknya Hindu Buddha Ini Menjadikan Masyarakat Indonesia Mengenal Aturan Kasta Yakni Kasta Brahmana Atau Kaum Pendeta Dan Para Sarjana Kemudian Kedua Ada Kasta Kesatria Yaitu Para Prajurit Dan Kedepat Bangsawan Dan Kasta Waisa Ini Adalah Para Pedagang Petani Dan Pemilik Kanah Kemudian Ada Kasta Sudra Yaitu Rakyat Jelata Namun Unsur Budaya Indonesia Lama Masih Tampak Dominan Di Dalam Semua Apisian Masyarakat Sistem Kasta Yang Berlaku Di Indonesia Berbeda Dengan Kasta Yang Ada Di India Baik Ciri Ciri Maupun Wujudnya Hal Ini Tampak Pada Kehidupan Masyarakat Dan Agama Yang Ada Di Kerajaan Kutai Nah Berdasarkan Sisilahnya Raja Kudungga Adalah Orang Indonesia Yang Pertama Tersentuh Oleh Pengaruh Budaya India Pada Masa Pemerintah Kudungga Masih Mempertahankan Budaya Indonesia Karena Pengaruh Budaya India Belum Terlalu Masuk Kedalam Kerajaan Penyerapan Budaya Baru Mulai Tampak Pada Waktu Aswa Warma Anak Kudungga Yang Diangkat Menjadi Raja Dan Menggantikan Ayahnya Kemudian Kita Lihat Di Dalam Bidang Pendidikan Di Dalam Prasastinal Saudara Dikenal Dengan Model Pendidikan Asrama Nah Jadi Lembaga Lembaga Pendidikan Semacam Asrama Ini Merupakan Salah Satu Bukti Pengaruh Dari Kebudayaan Hindu Buddha Di Indonesia Kemudian Kita Lihat Lagi Dalam Bidang Sastra Dan Bahasa Pengaruh Hindu Buddha Pada Bahasa Ini Dikenal Dan Digunakannya Bahasa Samsekerta Atau Huruf Palawa Oleh Masyarakat Indonesia Sedangkan Dalam Hal Arsitektur Ini Kita Lihat Dalam Hal Bangunan Punden Berundak Ini Merupakan Salah Satu Arsitektur Pada Masa Megalithikum Arsitektur Tersebut Berpadu Dengan Kebudayaan India Yang Mengilhami Adanya Pembuatan Bangunan Candi Jika Diperhatikan Stupa Borobudur Sebenarnya Mengambil Bentuk Bangunan Punden Berundak Dari Agama Buddha Mahayana Begitu Pula Fungsi Candi Di Indonesia Candi Bukan Sekedar Tempat Untuk Memuja Dewa Dewa Seperti Di India Tetapi Juga Lebih Sebagai Tempat Pertemuan Rakyat Dengan Arwah Nenek Moyangnya Candi Patung Dengan Induknya Yang Berupa Arca Merupakan Perujutan Dari Raja Yang Telah Meninggal Hal Ini Mengingatkan Pada Bangunan Pundang Berundak Dan Menhirnya Sekarang Kita Lihat Lagi Untuk Kisi-kisi Soal Nomor 41 Yaitu Indikator Soal Nomor 81 Disejikan Narasi Mengenai Salah Satu Bukti Dan Alasan Teori Masuknya Hindu Buddha Ke Indonesia Serta Dapat Menentukan Cara Masuknya Kebudayaan Hindu Buddha Ke Indonesia Nah Kata Kunci Dari Kisi-kisi Nomor Ini Adalah Teori-teori Masuknya Hindu Buddha Ke Indonesia Jadi Yang Diminta Adalah Kita Harus Memahami Apa Saja Teori-teori Mengenai Masuknya Kebudayaan Hindu Buddha Ke Indonesia Setelah Kita Mengetahui Dan Menghapal Mengenai Teori-teori Tersebut Maka Niscaya Kita Pasti Akan Mengerti Narasi Mengenai Salah Setu Bukti Dan Alasan Tentang Teori Masuknya Hindu Buddha Oke Mari Kita Lihat Teori Masuknya Hindu Buddha Ke Indonesia Yang Pertama Adalah Teori Menyatakan Bahwa Masuknya Hindu Buddha Ke Indonesia Ini Dibawa Oleh Kaum Brahmana Atau Golongan Pemuka Agama Di India Teori Ini Didukung Dengan Adanya Bukti Bahwa Perkampungan India Di Malaysia Dan Pantai Timur Sumatera Yang Banyak Ditempati Oleh Orang-orang Keling Dari India Selatan Yang Memerlukan Kaum Brahmana Untuk Upacara Agama Atau Perkawinan Dan Kematian Jadi Adalah Intinya Agama Hindu Buddha Itu Dibawa Oleh Kaum Pendeta Atau Pemuka Agama Kemudian Yang Kedua Adalah Teori Waisa Teori Waisa Menyatakan Bahwa Terjadinya Penyebaran Agama Hindu Di Indonesia Adalah Berkat Serta Peran Dari Golongan Waisa Atau Golongan Pedagang Yang Merupakan Golongan Terbesar Masyarakat India Yang Berinteraksi Dengan Masyarakat Nusantara Dalam Kebudayaan Hindu Buddha Pada Masyarakat Lokal Ketika Mereka Melakukan Aktivitas Perdagangan Jadi Untuk Teori Waisa Ini Ada Teori Mengatakan Bahwa Penyebaran Hindu Buddha Itu Dilakukan Oleh Kaum Pedagang Kemudian Yang Ketiga Ada Teori Kesatria Dalam Teori Kesatria Penyebaran Agama Dan Kebudayaan Hindu Buddha Di Indonesia Dilakukan Oleh Kaum Kesatria Nah Menurut Teori Ini Penyebaran Hindu Buddha Di Kepuluh Nusantara Ini Tidak Bisa Dilepaskan Dari Sejarah Kebudayaan India Pada Periode Yang Sama Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Pada Awal Abad Kedua Masehi Kerajaan Kerajaan Yang Ada Di India Mengalami Keruntuhan Karena Perebutan Kekuasaan Penguasa Penguasa Dari Golongan Kesatria Yang Ada Di Kerajaan Yang Kalah Perang Pada Masa Itu Dianggap Telah Melarikan Diri Ke Wilayah Nusantara Di Indonesia Mereka Kemudian Mendirikan Koloni Dan Kerajaan Barunya Yang Bercorak Hindu Buddha Jadi Teori Kesatria Ini Menganggap Bahwa Penyebaran Agama Hindu Buddha Itu Dilakukan Oleh Kaum Kesatria Atau Para Prajurit Yang Kalah Perang Kemudian Teori Sudra Teori Sudra Dikemukakan Oleh Van Weber Teori Ini Menjelaskan Bahwa Penyebaran Agama Dan Kebudayaan Hindu Buddha Diawali Oleh Kaum Sudra Atau Rakyat Jelata Yang Bermigrasi Ke Wilayah Nusantara Teori Sudra Ini Beranggapan Bahwa Penyebaran Hindu Buddha Itu Dilakukan Oleh Kaum Rakyat Jelata Kemudian Yang Berikutnya Adalah Teori Arus Balik Teori Ini Dilesarkan Pada Prasasti Nal Saudara Yang Berisi Tentang Pendirian Asrama Bagi Para Pelajar Di Sriwijaya Yang Akan Menutup Ilmunya Di India Teori Arus Balik Menjelaskan Bahwa Penyebaran Hindu Buddha Di Indonesia Terjadi Karena Peran Aktif Masyarakat Indonesia Pada Masa Silam Nah Jadi Menurut Teori Ini Agama Hindu Buddha Itu Dibawa Oleh Kaum Indonesia Sendiri Yang Datang Untuk Belajar Ke India Kemudian Mereka Kembali Lagi Ke Nusantara Dan Menyebarkannya Ke Wilayah Nusantara Oke Kemudian Soal Nomor Urut 42 Yaitu Indikator Nomor 89 Disajikan Narasi Tentang Karakter Salah Satu Kerajaan Zaman Hindu Buddha Peserta Dapat Menyimpulkan Dengan Benar Nah Kemudian Untuk Kisi-kisi Nomor Ini Pasti Akan Disajikan Mengenai Narasi Dari Karakter Salah Satu Kerajaan Yang Ada Di Hindu Buddha Nah Kita 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 Harus Mengetahui Apa Sajisih Kerajaan Kerajaan Yang Termasuk Di Dalam Kerajaan Yang Bercorak Hindu Buddha Yang Pertama Adalah Kerajaan Futai Kemudian Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Pajajaran Kerajaan Melayu Kerajaan Kalinga Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Mataram Kerajaan Medang Kimbulan Dan Kerajaan Kediri Ada Juga Kerajaan Majapahit Jadi Kita Harus Tahu Terlebih Dahulu Apa Saja Yang Termasuk Dalam Kerajaan Hindu Buddha Jadi Ketika Kita Sudah Mengetahui Kerajaan Maka Kita Pasti Akan Mengetahui Narasi Tersebut Menunjukkan Kerajaan Apa Nah Kemudian Kita Lanjutkan Ke Indikator Soal Nomor Urut 43 Kisi-kisi Nomor 43 Yaitu Indikator Untuk Indikator Nomor 41 Yaitu Diberikan Narasi Tentang Politik Etis Peserta Dapat Menganalisis Pengaruhnya Bagi Indonesia Jelas Untuk Nomor 41 Ini Kita Harus Mengerti Tentang Apa Itu Politik Etis Dan Bagaimana Pengaruh Politik Bagi Indonesia Ataupun Apa Saja Yang Dibuat Oleh Belanda Dalam Hal Kebijakan Politik Etis Oke Mari kita Lihat Politik Etis Atau Politik Balas Budi Adalah Pemikiran Yang Progresif Bahwa Pemerintahan Belanda Mempunyai Kewajiban Moral Untuk Mensejahtarkan Penduduk Hidia Belanda Sebab Telah Memberikan Kemakmuran Bagi Masyarakat Dan Kerajaan Belanda Jadi Perlu kita Pahami Bahwa Politik Etis Itu Merupakan Politik Balas Budi Yang Dilakukan Oleh Bangsa Belanda Kepada Indonesia Ini Sebagai Rasa Ucapan Terima Kasih Karena Secara tidak Langsung Bangsa Indonesia Itu Sudah Memberikan Kemakmuran Bagi Masyarakat Dan Kerajaan Belanda Pada Masa Dahulu Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Belanda Dalam Hal Politik Etis Yang Pertama Ada Yang Irigasi Yaitu Program Pembangunan Dan Penyempurnaan Sarana Masyarakat Di Dalam Bidang Pertanian Dan Perkebunan Demi Menjunjung Kesejahteraan Rakyat Pribumi Misalnya Membuat Waduk Untuk Menampung Air Hujan Dan Lahan Pertanian Kemudian Memperbaiki Sanitasi Agar Masyarakat Tidak Terkena Penyakit Hingga Membuat Infrastruktur Terutama Jalan Raya Dan Jalur Kereta Api Agar Sebagai Angkutan Hasil Pertanian Dan Perkebunan Itu Dia Irigasi Kemudian Ada Edukasi Program Edukasi Ini Melalui Program Edukasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Upaya Untuk Mengurangi Angka Buta Huruf Masyarakat Dilakukan Selain Itu Juga Mulai Dilaksanakan Pengadaan Sekolah Sekolah Untuk Rakyat Akan Tetapi Berdasarkan Penjelasan Dari Suhartono Dalam Sejarah Pergerakan Nasional Dan Budu Utomo Ini Hanya Laki-laki Saja Yang Boleh Mengenjam Pendidikan Pada Masa Kolonial Kala Kala Itu Sedangkan Perempuan Belajar Di Rumah Artinya Dalam Bidang Edukasi Ini Tidak Berjalan Dengan Lancar Masih Terjadi Adanya Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Kemudian Dalam Bidang Emigrasi Program Emigrasi Diterapkan Dalam Rangka Meratakan Kepadat Penduduk Di Hindia Belanda Atau Indonesia Pada Tahun 1900 Saja Jawa Dan Madura Ini Telah Dihuni 14 Juta Jiwa Kemudian Melalui Kebijakan Yang aktif Mulai Tahun 1901 Didirikanlah Pemukiman Baru Yang ada Di Sumatera Dan Disediakan Untuk Tempat Perpindahan Rakyat Dari Wilayah Yang Padat Penduduk Jadi Emigrasi Ini Program Perpindahan Penduduk Memindahkan Penduduk Dari Wilayah Padat Ke Wilayah Yang Lebih Sumpit Jadi Itu Tentang Politik Etis Politik Balas Budi Yang Menerapkan Tiga Kebijakan Utama Yaitu Irigasi Edukasi Dan Emigrasi Tinggal Bagaimana Kita Mengaruhnya Menganalisis Bagaimana Pengaruhnya Bagi Bangsa Indonesia Ini Adalah Nah Kemudian Kita lanjut Lagi Untuk Soal Nomor 44 Nomor Urut 44 Indikator Nomor 42 Diberikan Narasi Tentang Perjuangan Organisasi Pergerakan Nasional Beserta Dapat Menilai Organisasi Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Nah Jadi Di dalam Ini Kita Kata kuncinya Itu adalah Organisasi Pergerakan Nasional Kita Harus Tahu Apa Saja Organisasi Pergerakan Nasional Yang Muncul Pada Saat Itu Oke Jadi Yang Muncul Pada Saat Itu Adalah Organisasi Budi Utomo Jadi Untuk Budi Utomo Ini Salah Satu Tokoh Cendikiawan Yang Bernama Wahidin Itu Merasa Bertanggung Jawab Atas Kebodohan Dan Keterbelajanan Bangsanya Kemudian Dia Melakukan Kunjungan Ke Sekolah Ke Stofia Kemudian Siswa Disana Sangat Bersemangat Untuk Memberikan Tanggapan Yang Baik Atas Kedatangan Dokter Wahidin Ini Kemudian Bersama Beberapa Siswa Bersama Beberapa Siswa Seperti Sutomo Dan Gunawan Makukusumo Dokter Wahidin Mengadakan Perjalanan Keliling Pulau Jawa Untuk Menghimpun Dana Pendidikan Usaha Yang Dilakukan Oleh Dokter Wahidin Ini Mendapat Simpati Besar Dari Semua Kalangan Mereka Yang Kebetulan Memiliki Uang Dengan Sukarela Memberikan Sumbangannya Nah Setelah Diadakan Rapat Untuk Membicarakan Lebih Jauh Tentang Rencana Mereka Pada Tanggal 20 Mei 1908 Bertempat Di Jalan Abdurrahman Saleh 26 di Jakarta Terbentuklah Suatu Perkumpulan Yang dinamakan Budi Utomo Yang diketuai Oleh Sutomo Hingga Kini Tanggal Lahirnya Budi Utomo Dijadikan Sebagai Hari Kebangkitan Nasional Kemudian Yang Berikutnya Organisasi Pergerakan Nasional Sarekat Islam Tahun 1911 Di Kota Solo Haji Saman Hudi Mendirikan Sarekat Dagan Islam Lahirnya Sarekat Dagan Islam Ini Berawal Dari Persaingan Dagang Antara Penduduk Peribumi Dengan Penduduk Cina Peranakan Nah Kemajuan Yang sangat Pesat Yang dapat Dicapai Oleh Orang-orang Cina Dalam Hal Perdagangan Kain Dan Sikap Superioritas Orang-orang Cina Terhadap Kalangan Peribumi Sehubungan Dengan Repolusi Sun Yatsen Pertahun 1911 Yang menimbulkan Perasaan Tinggi hati Mereka Dan Tidak Lupa Keahlian Mereka Dalam hal Memonopoli Harga Kain Batik Semakin Menambah Kejengkelan Para Pedagang Peribumi Sehingga Merasa Sangat Dirugikan Sekali Dengan Adanya Peristiwa Tersebut Dasar Dasar Dari Sepuluh Perkumpulan Syarikat Agang Islam Ini Adalah Dasar Agama Yakni Islam Dan Per Ekonomi Kemudian Ada Yang disebut Dengan Muhammadiyah Jadi Muhammadiyah Ini Adalah Yang Organisasi Yang memiliki Asas Perjuangan Itu Adalah Tentang Islam Dan Kebangsaan Indonesia Yang Bersifat Non-politik Muhammadiyah Bergerak Di bidang Keagamaan Pendidikan Dan Sosial Kemudian Ada Yang disebut Dengan Gerakan Pemuda Gerakan Pemuda Ini Telah Dimulai Sejak Berdirinya Budi Otomo Namun Sejak Adanya Kongres Pertama Perannya Ini Diambil Lagi Oleh Golongan Tua Sehingga Para Pemuda Itu Memiliki Rasa Kecewa Terhadap Organisasi Tersebut Nah Baru Beberapa Tahun Kemudian Tepatnya Pada Tanggal 7 Maret 1915 Di Batavia Itu Sendiri Berdiri Yang Namanya Trichorodermo Oleh Satiman Wirio Sanijoyo Kedarman Dan Sunarji Trichorodermo Yang Diketuai Oleh Er Satiman Wirio Sanjoyo Ini Merupakan Organisasi Pemuda Yang Pertama Anggotanya Terdiri Atas Para Sifat Sekolah Menengah Yang Berasal Dari Jawa Dan Madura Itu Dia Oke Demikianlah Pembahasan Mengenai Gerak Organisasi Organisasi Sosial Silahkan Kalian Fajari Sendiri Ya Apa saja sih Organisasi Organisasi Pergerakan Sosial Pada Masa Itu Sehingga Kita Bisa Menjawab Untuk Soal Nomor Ini Nah Kemudian Kita Lihat Lagi Kehidupan Soal Nomor Urut 45 Yaitu Indikator Nomor 69 Disajikan Narasi Kondisi Politik Pada Masa Orde Lama Beserta Dapat Menghubungkan Kehidupan Politik Pada Masa Orde Lama Nah Jadi Untuk Kehidupan Politiknya Sendiri Pada Masa Orde Lama Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Disepakati Bahwa Konstitusi Yang Digunakan Itu Adalah Undang Undang Dasar 1945 Yang Disahkan Dalam Sidang PPKI Pada Tanggal 18 Agustus 1945 Bentuk Negara Indonesia Adalah Negara Kesatuan Dan Sistem Pemerintahannya Adalah Presidensial Yang Bergeser Ke Parlementer Kepala Negara Sekaligus Menyabat Sebagai Kepala Pemerintahan Dan Para Menteri Menterinya Bertanggung Jawab Kepada Presiden Namun Aturan Tersebut Tidak Bertahan Lama Karena Berdasarkan Ketentuan Pada Pasar 4 Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 Sebelum MPR DPR Dan Dewan Pertimbangan Agung Terbentuk Presiden Akan Menjalankan Kekuasaannya Dengan Bantuan Komite Nasional Nah Nah Komite Komite Nasional Indonesia KNIP Ini Dijalankan Oleh Badan Bekerja Yang Diketahui Oleh Sultan Syahrir KNIP Yang Semula Berperan Sebagai Pembuat Peraturan Pembantu Presiden Ini Berubah Menjadi Badan Legislatif Menteri Kemudian Tidak Lagi Bertanggung Jawab Kepada Presiden Tetapi Bertanggung Jawab Kepada KNIP Pertanggal 14 November 1945 Terbentuklah Kabinet Parlementer Dengan Perdana Menteri Sultan Syahrir Sistem Kepartayan Yang Digunakan Sistem Multipartai Alat Perlengkapan Adalah Presiden Dan Wakil Presiden Menteri MPR BPR Yang Kemudian Dipegang Oleh KNIP Dan Dewan Pertimbangan Agung Mahkamah Agung Dan Badan Pemeriksa Keuangan Itu adalah Kebijakan Politik Pada Masa Orde Lama Nah Mari kita Lihat Apa saja Yang menjadi Poin-poin Dari Perpolitikan Kehidupan Pada Masa Orde Lama Yang Pertama Itu adalah Adanya Pergantian Kabinet Kabinet Yang Silih Berganti Sehingga Menyebabkan Pembangunan Tidak Berjalan Secara Lancar Kemudian Yang Kedua Arah Politik Luar Negeri Indonesia Ini Juga Telah Terjadi Penyimpangan Dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif Menjadi Menjadi Condong Ke Salah Satu Poros Kemudian Untuk Perwujudan Poros Anti Imperialisme Dan Kolonialisme Ini Dibentuk Poros Jakarta Penompen Hanoi Peking Pyongyang Akibatnya Ruang Gerak Di Di Poros Internasional Menjadi Sempit Karena Berkiblat Ke Negara Negara Komunis Nah Jadi Pada Masa Ini Juga Indonesia Keluar Dari Keanggotaan Dewan Keamanan PBB Penyebab Utamanya Adalah Karena Diterimanya Malaysia Sebagai Anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB Jadi Ciri Perpolitikan Pada Periode Ini Adanya Dominasi Yang Kuat Dari Presiden Kemudian Terbatasnya Peranan Partai Politik Berkembangnya Pengaruh Komunis Dan Meluasnya Peranan ABRI Sebagai Unsur Sosial Politik Untuk Kehidupan Politiknya Pada Masa Awal Orde Lama Dilakukan Dengan Beberapa Perundingan Dengan Belanda Perundingan Tersebut Antara Lain Perundingan Linggar Jati Perjanjian Renvail Kemudian Konferensi Meja Bundar Dimana Dalam Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Kehidupan Politik Ini Lebih Banyak Dipengahari Oleh Seringnya Pergantian Kabinet Yang ada Tercatat Ada Tujuh Kali Pergantian Kabinet Pada Periode Ini Kabinet Tersebut Adalah Kabinet Natsir Kabinet Sukiman Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sasro Mijoyo Kabinet Burhanudin Harahap Dan Kabinet Ali Sasro Mijoyo 2 Pada Masa Ini Merupakan Dicirikan Dengan Dominasinya Yaitu Dominasi Presiden Sukarno Dan Terbatasnya Peranan Partai Politik Berkembangnya Pengaruh Komunis Dan Meluasnya Peranan Abri Sebagai Unsur Sosial Politik Kemudian Pada Periode Ini Juga Presiden Sukarno Membubarkan DPRGR Dan Juga Terjadinya Peristiwa Gerakan 30 September PKI Kemudian Menjatuhkan Presiden Sukarno Dari Posisi Presiden Yang Ada Di Indonesia Oke Nomor Selanjutnya Adalah Nomor Urut Kisi-kisi Nomor Urut 46 Yaitu Indikator Soal Nomor 75 Disajikan Kasus Tentang Kehidupan Sosial Beserta Dapat Menganalisis Kehidupan Sosial Pada Masa Orde Lama Nah Jadi Kata Kunci Dari Soal Ini Adalah Kehidupan Sosial Pada Masa Orde Lama Oke Mari Kita Lihat Kehidupan Sosial Pada Masa Revolusi Itu Lebih Banyak Di Warnai Dengan Pertempuran Fisik Untuk Mempertahankan Wilayah Indonesia Dari Upaya Belanda Untuk Merebut Kembali Bangsa Indonesia Nah Jadi Banyaknya Korban Yang Muncul Korban Jiwa Yang Muncul Ini Dari Rakyat Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Kehidupan Sosial Dipengari Oleh Beberapa Pergantian Kabinet Dan Juga Kebijakan Politik Orde Lama Ini Berusaha Membangun Masyarakat Sipil Yang Kuat Yang Berdiri Di Kemudian Kesamaan Hak Dan Kewajiban Antara Sesama Warga Negara Ini Termasuk Di Dalam Bidang Pendidikan Kemudian Pada Era Demokrasi Terpimpin Kebijakan Politik Yang Dibuat Soekarno Yaitu Melaksanakan Konsepsi Nasakom Apa Itu Nasakom Nasakom Adalah Nasionalisme Agama Dan Komunis Ini Digunakan Sebagai Landasan Demokrasi Terpimpin Dan Kolektivitas Dari Berbagai Macam Partai Menjadi Satu Juga Untuk Mempengaruhi Kondisi Sosial Nah Jadi Pada Masa Ini Masyarakat Itu Seolah Menjadi Terpecah Pecah Di Dalam Beberapa Kelompok Ada Kelompok Nasionalis Agama Dan Juga Komunis Selanjutnya Nomor Urut 47 Yaitu Indikator Soal Nomor 71 Disajikan Gambar Peristiwa Pergerakan Mahasiswa Pada Tahun 1998 Beserta Dapat Menganalisis Penyebab Terjadinya Reformasi Jadi Penyebab Terjadinya Reformasi Ini Kita Harus Lihat Lebih jauh Dimana Kehidupan Sosial Masyarakat Pada Era Orde Baru Ini Kenyataannya Banyak Dikontrol Oleh Pemerintah Dimana Hal tersebut Tentunya Menimbulkan Perlawanan Dari Rakyat Mereka Merasa Bahwa Hak Mereka Untuk Mendapatkan Kehidupan Itu Merasa Sangat Dibatasi Dan Tidak Dapat Berkembang Hanya Orang-orang Dekat Dengan Pemerintahan Yang Mendapatkan Kemudahan Kemudian Pada Tahun 1997 Terjadilah Krisis Ekonomi Yang Kemudian Menjadi Krisis Multidimensional Puncaknya Pada Tahun 1998 Yang Dipelopori Oleh Mahasiswa Ini Terjadi Gerakan Untuk Menurunkan Soeharto Gerakan Tersebut Kemudian Dikenal Dengan Gerakan Reformasi Pada Tahun 1998 Dalam Upaya Untuk Menuntut Mundurnya Soeharto Ini Juga Diwarnai Dengan Pertumpahan Darah Banyak Korban Dari Mahasiswa Yang Dilakukan Oleh Militer Yang Mendukung Pemerintah Kemudian Konflik Rasial Juga Muncul Pada Tahun Tersebut Rakyat Terbagi Menjadi Dua Kelompok Yakni Pribumi Dan Non Pribumi Atau Yang Mayoritas Adalah Etnis Tionghoa Kelompok Pribumi Menganggap Selama Ini Kelompok Non Pribumi Itu Merugikan Mereka Sehingga Munculah Tindakan Pengrusakan Dan Pembakaran Serta Penjarahan Terhadap Tempat-tempat Usaha Kelompok Non Pribumi Kemudian Pemerkosaan Terhadap Perempuan-perempuan Kaum Non Pribumi Ini Juga Banyak Terjadi Akibatnya Banyak Terjadi Eksodus Besar-besaran Yang Dilakukan Oleh Kaum Non Pribumi Mereka Mereka Meninggalkan Jakarta Dan Indonesia Karena Tidak Mendapatkan Jaminan Keamanan Nah Jadi Krisis Politik Dimana Krisis Politik Itu Adalah Demokrasi Yang Tidak Dilaksanakan Dengan Semestinya Ini Akan Menimbulkan Permasalahan Politik Kemudian Krisis Hukum Pelaksanaan Hukum Pada Masa Pembesar Ode Baru Juga Mendapatkan Banyak Ketidakadilan Yang Berikutnya Adalah Krisis Ekonomi Krisis Moneter Yang Melanda Negara Negara Di Asia Tenggara Sejak Bulan Juli 1996 Ini Juga Mempengaruhi Perkembangan Perekonomian Indonesia Kemudian Krisis Kepercayaan Yaitu Demonstrasi Yang Dilakukan Oleh Para Mahasiswa Bertambah Gencar Setelah Pemerintah Mengumumkan Kenaikan Harga BBM Dan Ongkos Lang Mulia Lesmana Herianto Hartanto Dan Henry Awan Lesmana Dan Hafidin Royan Kemudian Kita Lihat Soal Selanjutnya Yaitu Nomor Urut 48 Indikator Soal Nomor 86 Disajikan Narasi Perkembangan Ekonomi Pada Masa Reformasi Beserta Dapat Menjelaskan Keberhasilan Ekonomi Pada Masa Reformasi Nah Jadi Kata kunci Disini Adalah Keberhasilan Ekonomi Pada Masa Reformasi Jadi Kita perlu Tahu Terlebih dahulu Masa Reformasi Itu Dimulai Semenjak Pemerintahan B.J. Habibie Dilanjutkan Dengan Abdurrahman Wahid Dan Megawati Dan Seterusnya Oke Mari kita Lihat Dalam Bidang Ekonomi Pada Masa Presiden Habibie Nah Jadi Presiden Habibie Ini mempunyai Tiga program Yaitu Program Jangka Pendek Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Tujuan Dari Program Jangka Pendek Ini adalah Untuk Mengurangi Beban Masyarakat Terutama Masyarakat Miskin Dan Yang Berpenghasilan Rendah Seperti Program Jaringan Pengaman Sosial Kemudian Penyediaan Kebutuhan Pokok Rakyat Serta Pengendalian Harga Dalam Program Jangka Menengah Hal-hal Yang dilakukan Meliputi Upaya Penyihatan Sistem Perbankan Untuk Membangkitkan Kembali Kepercayaan Dan Dunia Usaha Khususnya Investor Luar Negeri Serta Pengendalian Ini Terjadinya Laju Inflasi Dan Berbagai Macam Upaya Reformasi Struktural Untuk Memperkuat Landasan Perekonomian Nasional Dengan Meningkatkan Efisiensi Dan Daya Saing Sedangkan Dalam Program Jangka Panjang Ini Sedang Diletakkan Landasan Perekonomian Nasional Itu Nah Jadi Kemudian Yang Berikutnya Adalah Bidang Perekonomian Pada Masa Presiden Abdur Rahman Wahid Atau Presiden Gus Dur Ini Mewarisi Ekonomi Indonesia Yang Relatif Lebih Stabil Dari Pemerintahan Habibi Dimana Nilai Tukar Rupiah Ini Di Kisaran Sekitar 6.700 Per Dolarnya Nah Indeks Harga Saham Gabungan Itu Berada Di Level 700 Dengan Bekal Ini Ditambah Dengan Legitimasi Yang Dimilikinya Sebagai Presiden Bersama Dengan Wapres Yang Dipilih Secara Demokratis Indonesia Mestinya Sudah Bisa Melaju Kincang Namun Presiden Abdur Rahman Wahid Beserta Kabinetnya Ini Menolak Untuk Melanjutkan Semua Kerja Keras Kabinet Pemerintahan Habibi Misalnya Departemen Kooperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Yang Selama Pemerintahan Habibi Itu Menjadi Lokomotif Ekonomi Kerekiatan Oleh Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Sebagai Kementerian Non Portopoli Atau Menteri Negara Non Departemen Jadi Jadi Selama Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid IMF Itu Tidak Pernah Mencairkan Kejamannya Bagaimanapun Juga Presiden Abdurrahman Wahid Ini Telah Membuktikan Kepada Dunia Luar Bahwa Indonesia Itu Bisa Diurus Tanpa Bantuan Dana Dari IMF Nah Pemerintahan Abdurrahman Wahid Ini Juga Memiliki Gegasan Sekuritasi Aset Yaitu Aset Aset Negara Terutama Barang Barang Tambang Yang Bisa Dinilai Dulu Kemudian Pemerintah Bisa Mengeluarkan Saham Serta Aset Aset Negara Tersebut Dan Kemudian Diperjual Belikan Di Pasar Modal Untuk Membiayai Per Bangunan Nasional Kemudian Kewijakan Lain Yang Dibuat Oleh Presiden Megawati Di dalam bidang Ekonomi Jadi Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Dia Mengeluarkan Kebijakan Antara Lain Memutuskan Hubungan Dengan IMF Kemudian Yang Kedua Melakukan Restrukturisasi Dan Reformasi Keuangan Dengan Melakukan Pembaharuan Ketentuan Perundang Undangan Kemudian Yang Ketiga Meningkatkan Pendapatan Melalui Pajak Cukai Mendorong Kemajuan Usaha Kecil Dan Mendengah Yang Keempat Kerjasama Ekonomi Dan Politik Di Luar Amerika Keadaan Indonesia Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Ini Terus Mengalami Kemajuan Secara Real Bahwa Keadaan Ekonomi Masih Belum Sepenuhnya Pulih Dan Tingkat Pengangguran Ini Masih Tinggi Namun Dari Segi Sejumlah Indikator Ekonomi Makro Tampak Bahwa Keadaan Itu Sudah Menimbulkan Adanya Tanda-tanda Yang Membaik Mengingat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terpuruk Pada Lima Tahun Yang Lalu Akibat Krisis Ekonomi Kemudian Kemudian Kita Lihat Lihat Lagi Soal Nomor Urut 49 Yaitu Indikator Soal Nomor 92 Disajikan Narasi Kondisi Politik Pada Masa Orde Baru Beserta Dapat Membandingkan Dengan Kondisi Politik Pada Masa Reformasi Nah Jadi Kata kunci Disini Adalah Perbandingan Antara Kondisi Politik Dan Pada Masa Reformasi Oke Mari kita Lihat Pada Masa Orde Baru Ini Adalah Masa Presiden Soeharto Sedangkan Pada Masa Reformasi Ini Presidennya Adalah Biji Habibi Gusdur Megawati Dan SBY Kemudian Dalam Hal Pemerintahannya Pada Masa Orde Baru Ini Bersifat Sentralistik Artinya Semuanya Terpusat Pada Satu Hal Yaitu Presiden Soeharto Itu Sendiri Sedangkan Pada Masa Reformasi Ini Terbagi Menjadi Dua Pada Masa Presiden BJH Bibi Ini Lahir Undang-Undang Persaingan Sehat Kemudian Adanya Perubahan Undang-Undang Partai Politik Dan Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Sedangkan Pada Masa Gusdur Megawati Dan SBY Ini Muncul Otonomi Daerah Yang Kebablasan Nah Kemudian Landasannya Juga Pada Masa Orde Baru Disini Lebih Mengacu Kepada Demokrasi Pancasila Sedangkan Dalam Hal Reformasi Ini Adalah Demokrasi Liberal Kemudian Untuk Sistem Politik Pada Masa Orde Baru Itu Cenderung Fatoriter Dimana Partisipasi Masyarakat Itu Sangat Minim Dan Adanya Pembatasan Ruang Gerak Pers Sedangkan Pada Masa Reformasi Media Masa Dan Pers Itu Terbuka Orang-orang Bebas Mengemukakan Pendapatnya Di Muka Umum Baik Dalam Berapa Terapat Umum Maupun Unjuk Rasa Ataupun Demokrasi Kemudian Dalam Hal Pemilunya Pada Masa Orde Baru Ini Adalah Pemilu Luber Pemilu Yang Langsung Umum Bebas Dan Rahasia Sedangkan Pada Masa Reformasi Ini Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Langsung Umum Bebas Dan Rahasia Jujur Dan Adil Kemudian Kita Lihat Nomor Urut 50 Indikator Soal Nomor 93 Indikator Soal Nomor 93 Disajikan Narasi Tentang Super Smart Serta Dapat Menemukan Hubungannya Dengan Orde Baru Nah Jadi Katakuninya Disini Adalah Hubungan Super Smart Dengan Lahirnya Orde Baru Jadi Sebelum Kita Membes Lebih Jauh Kita Harus Tahu Apa Super Smart Super Smart Itu Surat Perintah 11 Maret Yaitu Surat Perintah Yang Dikeluarkan Presiden Soeharto Dimana Dia Memadatkan Jabatannya Kepada Presiden Soeharto Nah Jadi Karena Di Saat Itu Kondisi Keamanan Yang Cukup Membahayakan Oleh Situasi Pertentangan Politik Dan Konflik Yang Berkepanjangan Sehingga Situasi Politik Keamanan Dan Kehidupan Ekonomi Semakin Memburuk Puncak Dari Situasi Tersebut Adalah Munculnya Pemberontakan G30 September SPKI Yang Sangat Membahayakan Keselamatan Bangsa Dan Negara Mengingat Keadaan Yang Semakin Membahayakan Insinyur Soekarno Selaku Presiden RI Ini Memberikan Perintah Kepada Red Jen Soeharto Melalui Surat Perintah 11 Maret Tahun 1966 Atau SuperSmart Untuk Mengambil Segala Tindakan Yang Diperlukan Bagi Terjaminnya Keamanan Ketetiban Dan Ketenangan Serta Kestabilan Jalan Pemerintahan SuperSmart Yaitu Kekuasaan Yang Hampir Sama Besarnya Dengan Presiden Dan Orde Baru Yaitu Lahirnya Presiden Kedua Yaitu Soeharto Pada Masa Itu Dan Mereka Melakukan Berbagai Trik Untuk Menyetuhkan Kedudukan Presiden Pertama Yaitu Soekarno Nah Jadi Kaitan Antara SuperSmart Dengan Orde Baru Dimana SuperSmart Itu Sebenarnya Adalah Tanda Lahirnya Atau Munculnya Orde Baru Dimana SuperSmart Itu Merupakan Mandat Yang Diberikan Oleh Presiden Soekarno Kepada Letnan Kolonel Soekarno Untuk Mengambil Alih Segala Macam Tugas Untuk Menjamin Keamanan Keterdeban Ketenangan Dan Segala Kestabilan Pemerintah Oke Demikianlah Pembahasan Materi Sejarah Kita lanjutkan Pembahasan Kisih-kisih Mata Pelajaran IPS Untuk Soal Uji Pemahaman Ini Ini adalah Kelanjutannya Soal-soalnya Kali ini Kita akan Membahas Materi Tentang Dalam Bidang Ekonomi Oke Sebelum Kita lanjutkan Jangan lupa Subscribe Channel saya Supaya Saya menjadi lebih Semangat Untuk Membahas Mengenai Kisih-kisih Oke Kita lanjutkan Soal Kisih-kisih Nomor berikutnya Di sini Kita lihat Pertanyaannya Diberikan data Mengenai Faktor-faktor Perdagangan Internasional Peserta Dapat Memperjelas Penyebab Terjadinya Perdagangan Internasional Nah Jadi Kata kunci Yang harus Kita pahami Di dalam Soal nomor ini Adalah Dimana Kita harus Bisa Mengerti Tentang Penyebab Terjadinya Perdagangan Internasional Nah Jadi Apa saja sih Yang menjadi Penyebab Dari Perdagangan Internasional Kita lihat Yang pertama Yaitu Adanya Pasar Bebas Mengapa Pasar Bebas Menjadi Penyebab Perdagangan Internasional Kita tahu Bahwa Kebebasan Ekonomi Atau Liberalisme Ini sudah Mulai Ditanamkan Di dalam Perdagangan Internasional Jadi Setiap Orang Atau Siapa Saja Ini berhak Untuk Meningkatkan Dan Memperluas Pasarnya Untuk Memperjual Belikan Produk Dalam Lintas Negara Pasar Bebas Dibutuhkan Untuk Meningkatkan Kerjasama Antar Negara Yang Berpeluang Untuk Menambah Pendapatan Negara Jadi Kebebasan Ekonomi Ini menjadi Pemicu Bagi Individu Maupun Kelompok Untuk Berlomba Lomba Menambah Pasar Dan Meningkatkan Produksi Sebab yang Pertama Kemudian Sebab yang Kedua Yaitu Adanya Perbedaan Kondisi Geografis Kita tahu Bahwa Setiap Negara Itu Memiliki Keadaan Geografis Yang Berbeda Antara Negara Satu Dengan Yang Lainnya Sehingga Hal Ini Menyebabkan Adanya Perbedaan Pada Sumber Daya Yang Dihasilkan Sebagai Contoh Dahulunya Rempah-rempah Hanya Didapatkan Di Wilayah Tropis Seperti Indonesia Sehingga Indonesia Ini Menjadi Pemasok Rempah-rempah Terbesar Di Beberapa Negara Barat Nah Setiap Negara Ini Tidak Dapat Memenuhi Sumber Daya Yang Dibutuhkan Sehingga Mereka Perlu Melakukan Pertukaran Dengan Negara Lain Atau Melakukan Kerjasama Dengan Negara Lain Kemudian Sebab Yang Ketiga Adalah Peningkatan Perkembangan Teknologi Dan Informasi Kita Tahu Bahwa Saat Ini Untuk Melakukan Interaksi Dengan Negara Lain Itu Tidak Harus Bertetap Muka Karena Segala Komunikasi Yang Sekarang Ini Bisa Dilakukan Dengan Teknologi Dan Informasi Yang Berbasis Internet Jadi Perkembangan Digitalisasi Dan Peralatan Komunikasi Ini Memicu Setiap Negara Untuk Dapat Meningkatkan Produksinya Di Dalam Memasarkan Untuk Dipasarkan Oleh Negara Lain Jadi Dengan Asumsi Bahwa Di Negara Tersebut Tidak Dapat Menyediakan Barang Atau Jasa Tersebut Kemudian Sebab Yang Ketujuh Yalah Adanya Perbedaan Teknologi Jadi Tidak Hanya Perbedaan Sumber Daya Alam Saja Namun Perbedaan Sumber Daya Manusia Ini Juga Dapat Menyebabkan Perbedaan Kemampuan Dalam Hal Teknologi Nah Jadi Perbedaan Teknologi Ini Menyebabkan Suatu Negara Itu Hanya Bisa Menghasilkan Barang Mentah Sehingga Harus Mengekspor Ke negara Lain Untuk Diolah Dan Diimpor Kembali Ke negaranya Dengan Harga Yang Lebih Mahal Begitu Juga Dengan Sebaliknya Jika Suatu Negara Maju Di Dalam Hal Teknologi Saja Tanpa Adanya Pasukan Sumber Daya Alam Maka Ia Membutuhkan Bantuan Dari Negara Lain Inilah Peran Suatu Bentuk Perdagangan Internasional Yang Saling Menguntungkan Kemudian Yang Terakhir Penyebab Terjadi Perdagangan Internasional Yaitu Menghemat Biaya Perdagangan Internasional Ini Dinilai Dapat Menghasilkan Pasar Yang Lebih Luas Dan Pendapatan Yang Lebih Banyak Daripada Jika Hanya Diproduksi Di Dalam Negeri Saja Sehingga Produksi Dalam Skala Besar Ini Tentunya Dapat Menghemat Biaya Yang Harus Dikeluarkan Untuk Produksi Itu Jadi Itu Adalah Faktor Faktor Penyebab Perdagangan Internasional Oke Kita Lanjutkan Ke Soal Berikutnya Jadi Ini Adalah Soal Tentang Devisa Atau Valuta Asing Jadi Nanti Akan Diberikan Data Mengenai Jumlah Devisa Indonesia Dan Nilai Tukar Valuta Asing Beserta Dapat Penganalisis Sebesarnya Jumlah Cadangan Devisa Dilihat Dari Nilai Tukar Rupiah Nah Jadi Kata Kujinya Disini Adalah Kita Harus Bisa Menganalisis Sebesarnya Jumlah Cadangan Devisa Yang Dilihat Dari Nilai Tukar Rupiah Oke Sebelumnya Kita Harus Pahami Dulu Apa Itu Devisa Dan Apa Itu Valuta Asing Devisa Itu Adalah Alat Pembayaran Luar Negeri Yang Dapat Diterima Dunia Sedangkan Valuta Asing Itu Adalah Merupakan Mata Uang Yang Diakui Digunakan Dan Dipakai Dan Juga Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Di Dalam Dunia Internasional Jadi Kita Harus Pahami Dulu Apa Itu Devisa Dan Apa Itu Valuta Asing Sehingga Nanti Kita Akan Dapat Menganalisis Mengenai Besarnya Jumlah Cadangan Devisa Yang Dilihat Dari Nilai Tukar Rupiah Kemudian Kita Lihat Soal Berikutnya Yaitu Organisasi Perdagangan Internasional Jadi Akan Diberikan Narasi Tentang MEA MEA Ini adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN Jadi Peserta Dapat Mengidentifikasi MEA Sebagai Organisasi Perdagangan Dengan Kategori Internasional Nah Jadi Disini Kita Harus Bisa Melihat Dulu Apa Itu MEA Atau Masyarakat Ekonomi ASEAN Itu Nah Perlu Diketahui Bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN Ini Berdiri Pada Tanggal 31 Desember Tahun 2015 Ya Yaitu Guna Untuk Mendukung APTA Atau ASEAN Free Trade Area Atau Pasar Bebas Yang ada Di Asia Tenggara Jadi Tujuan Dari Masyarakat Ekonomi ASEAN Ini adalah Untuk Menciptakan Daya Saing Negara-Negara ASEAN Dalam Hal Menarik Investasi Asing Investasi Asing Ini sangat Penting Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Yang Lebih Besar Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi ASEAN Akan Membuka Kesempatan Bagi Suatu Negara Untuk Menjual Produk Dan Jasa Ke Negara-Negara Lain Di Seluruh Wilayah Asia Tenggara Dengan Mudah Sehingga Kompetisi Akan Semakin Ketat Jadi Kita harus Bisa Mengidentifikasikan Bahwa MEA ini adalah Sebagai Organisasi Perdagangan Dengan Kategori Internasional Oke Yang Berikutnya Soal Berikutnya Ini Akan Diberikan Data Mengenai Penawaran Dan Permintaan Serta Dapat Menghitung Keseimbangan Harga Nah Ini Dia Jadi Ini Adalah Cara Menghitung Keseimbangan Harga Dengan Menggunakan Tabel Nah Jadi Untuk Menghitung Harga Keseimbangan Kita harus Menyusun Tabel Yang Berisi P P Itu Harga Kemudian Kide Kide Ini adalah Jumlah Yang diminta Dan Kies Ini adalah Jumlah Yang Ditawarkan Nah Melalui Tabel Tersebut Kita Bisa Melihat Pada Harga Kide Ini Sama Dengan Harga Kies Jadi Itulah Keisimbangan Harga Yang Akan Kita Cari Nah Jadi Kita Lihat Contohnya Berikut Ini Disajikan Sebuah Tabel Yang Sudah Disusun Oleh Susan Dari Data Yang Ada Nah Jadi Untuk Soal Penawaran Disini Saya Tidak Bisa Menjelaskan Secara Rinci Saya Juga Masih Kurang Paham Untuk Materi Penawaran Ini Dalam Hal Menghitung Keseimbangan Harga Jadi Silahkan Dipelajari Sendiri Bapak Ibu Guru Semua Mohon Maaf Sekali Lagi Saya Tidak Bisa Menjelaskan Secara Rinci Cara Menghitung Dari Harga Keseimbangan Oke Mari Kita Lanjutkan Ini Sebenarnya Sudah Ada Kalau Kita Ini Bisa Kita Hitung Cuma Memang Agak Panjang Seperti Itu Jadi Kita Harus Benar Benar Menghitung Dan Kita Harus Menghapal Rumus Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Ke Soal Berikutnya Yaitu Tentang Permintaan Jadi Soal Ini Meminta Kita Untuk Menghitung Elastisitas Permintaan Diberikan Data Mengenai Permintaan Peserta Dapat Menghitung Elastisitas Permintaan Jadi Kata kunci Disini Adalah Kita Harus Menghapal Rumus Elastisitas Dari Permintaan Nah Jadi Rumus Elastisitas Permintaan Itu Adalah ED Sama Dengan Presentase Jumlah Perubahan Harga Barang Yang Diminta Per Presentase Perubahan Harga Nah Jadi Ini Adalah Gambarannya Ya Kita Lihat Silahkan Bapak Ibu Pelajari Sendiri Lagi-lagi Saya Tidak Bisa Menjelaskan Secara Gamblang Karena Harus Membutuhkan Waktu Yang Lebih Lama Lagi Seperti Itu Jadi Intinya Di dalam Soal Ini Kita Harus Mengerti Tentang Cara Menghitung Elastisitas Permintaan Ini Dia Sudah Ada Sebenarnya Jadi Cukup Panjang Caranya Kita Harus Menghapal Rumusnya Seperti Itu Jadi Rumusnya Itu Adalah Ini Dia E Sama Dengan P Per K Dikali Perubahan Jumlah Permintaan Dan Juga Dibagi Perubahan Harga Barang Seperti Itu Jadi P Ini Adalah Harga Mula Mulanya Sedangkan Ki Ini Adalah Jumlah Permintaan Mula Mulanya Nah Ini Juga Yang Menjadi Kata Kuncinya Ketika Kita Sudah Menghapal Misalnya P Ini Apa Ki Apa Kemudian Ini Apa Dan Ini Apa Kita Pesti Bisa Menghitung Jadi Kata kunci Dari Soal ini Adalah Menghapal Rumus Dan Juga Pengertian Dari Setiap Simbol Simbolnya Oke Kita Lanjutkan Ke soal Berikutnya Yaitu Distribusi Jadi Jadi Soal ini Nanti Nanti Akan Diberikan Data Tentang Distribusi Yang Ada Di Indonesia Beserta Dapat Analisis Data Distribusi Tersebut Nah Jadi Kata kunci Disini Adalah Distribusi Kita Harus Mengerti Tentang Pengertian Distribusi Ingat Distribusi Itu adalah Kegiatan Menyalurkan Barang Dari Produsen Ke Konsumen Ingat Distribusi Itu adalah Kegiatan Penyaluran Barang Atau Menyalurkan Barang Dari Produsen Ke Konsumen Ataupun Dari Produsen Ke Toko Toko Yang Bermitra Dengan Produsen Tersebut Intinya Adalah Kegiatan Menyalurkan Barang Barang Oke Dengan Memahami Pengertian Dari Distribusi Maka Kita Pasti Akan Bisa Mengerti Soal Yang Akan Diberikan Nanti Selanjutnya Kita Masuk Ke Soal Berikutnya Tentang Konsumsi Ini Sama Diberikan Data Tentang Konsumsi Di Indonesia Beserta Dapat Menganalisis Data Konsumsi Tersebut Jadi Kata kunci Disini Adalah Konsumsi Kita Harus Mengerti Apa Yang dimaksud Dengan Konsumsi Ingat Konsumsi Itu adalah Kegiatan Menggunakan Memakai Menggunakan Memakai Suatu Barang Ataupun Jasa Nah Yang perlu Ditekankan Disini Konsumsi Itu Tidak Hanya Terkait Dengan Memakan Memakan Tidak Hanya Terkait Dengan Memakan Tetapi Konsumsi Itu juga Bisa Misalnya Kita Menggunakan Suatu Barang Itu Termasuk Kegiatan Konsumsi Kita Menggunakan Jasa Tertentu Termasuk Konsumsi Jadi Konsumsi Itu adalah Memakai Menggunakan Suatu Barang Atau Jasa Oke Itu adalah Kata kuncinya Yaitu Konsumsi Kemudian Yang berikutnya Adalah Produksi Sama Seperti Dua soal Sebelumnya Yaitu Diberikan Data Tentang Produksi Salah Satu Produk Yang ada Di Indonesia Peserta Dapat Menganalisis Data Produksi Tersebut Nah Kita harus Memahami Kata kuncinya Yaitu Produksi Produksi Itu adalah Membuat Menciptakan Suatu Barang Membuat Atau Menciptakan Suatu Barang Adalah Suatu Kegiatan Membuat Menciptakan Suatu Barang Itu Itu adalah Kegiatan Produksi Oke Mudah Dipahami Ya Diingat Orang Yang Melakukan Kegiatan Produksi Itu disebut Dengan Produsen Yang berikutnya Kita Masuk Kedalam Teori Globalisasi Jadi Akan Diberikan Contoh Kasus Tentang Globalisasi Ya Peserta Dapat Menilai Makna Globalisasi Bagi Arah Perkembangan Manusia Yang ada Di Masa Depan Nah Jadi Kata Kunci Disini Adalah Dimana Kita Harus Memahami Apa Yang Dimaksud Dengan Globalisasi Nah Jadi Globalisasi Itu adalah Proses Mendunianya Suatu Hal Sehingga Batas Antara Negara Ini Menjadi Hilang Globalisasi Itu juga Didukung oleh Berbagai macam Faktor Seperti Perkembangan Teknologi Transportasi Ilmu Pengetahuan Telekomunikasi Dan Sebagainya Yang kemudian Ini berpengaruh Pada perubahan Di berbagai aspek Kehidupan Masyarakat Jadi Globalisasi Itu adalah Mendunia Seperti itu Kita harus Paham Mengenai Konsep Dari Teori Globalisasi Sehingga Kita akan Dapat Menilai Makna Globalisasi Bagi Arah Perkembangan Manusia Yang ada Di Masa Depan Kita lanjutkan Ke Soal Berikutnya Yaitu Globalisme Apa itu Globalisme Kita Lihat ya Nanti akan Diberikan Narasi Mengenai Prinsip Dari Globalisme Dimana Peserta Dapat Menemukan Contoh Ataupun Dampak Dari Prinsip Globalisme Bagi Masyarakat Indonesia Nah Jadi Untuk Memahami Lebih lanjut Mengenai Pengertian Globalisasi Ini adalah Ciri-cirinya Kita akan Memaparkan Ciri-ciri Globalisasi Ini Sebagai Bagian Dari Proses Sosial Budaya Yang ada Di Masyarakat Nah Ciri-ciri Tersebut Antara Lain Yang pertama Globalisasi Itu ditandai Dengan Perubahan Konsep Ruang Dan Waktu Jadi Perkembangan Barang-barang Hasil Kemajuan Teknologi Produksi Misalnya Seperti Televisi Satelit Telepon Seluler Internet Dan Sebagainya Ini Sudah Menunjukkan Bahwa Komunikasi Global Itu Terjadi Sedemikian Cepatnya Selain Itu Mobilitas Manusia Juga Dari Berbagai Belahan Dunia Membawa Budaya Yang Berbeda Beda Kemudian Yang kedua Ciri-ciri Dari Globalisasi Itu adalah Peningkatan Interaksi Kultural Melalui Perkembangan Media Masa Jadi Dalam Era Globalisasi Kita Dapat Menikmati Dan Mengalami Lintas Ragam Budaya Seperti Misalnya Busana Gaya Hidup Dan Beraneka Ragam Budaya Lainnya Kemudian Yang ketiga Yaitu Pasar Dan Produksi Ekonomi Di Negara Yang Berbeda Ini Menjadi Saling Bergantung Sebagai Akibat Dari Pertumbuhan Perdagangan Internasional Peningkatan Pengaruh Perusahaan Multinasional Dan Dominasi Organisasi World Right Organization Atau WTO Kemudian Yang keempat Adalah Meningkatnya Masalah Bersama Misalnya Pada Bidang Lingkungan Hidup Krisis Multinasional Invasi Regionial Dan Lain Sebagainya Itu dia Halo Semuanya Kali ini Kita akan Melanjutkan Pembahasan Kisih-kisih UP IPS Untuk PPG Nah Jadi Kali ini Kita akan Membahas Materi Sosiologi Yang pertama Kita Lihat Nomor Soal Ini Yaitu Nomor Soal 17 Diberikan Gambar Perbandingan Antara Lembaga Dan Pranata Sosial Peserta Dapat Membedakan Antara Lembaga Dan Pranata Sosial Nah Jadi Disini Kata Kunci Yang harus Kita Pahami Itu Adalah Pengertian Dari Lembaga Sosial Dan Pengertian Dari Pranata Sosial Sehingga Kita dapat Membedakan Antara Lembaga Sosial Dan Pranata Sosial Apa itu Lembaga Sosial Nah Jadi Lembaga Sosial Itu Merupakan Wadah Atau Tempat Dari Aturan-aturan Khusus Sedangkan Pranata Sosial Itu Adalah Sistem Atau Norma Ataupun Aturan Yang Menyangkut Suatu Aktivitas Masyarakat Yang Bersifat Khusus Nah Jadi Untuk Secara Singkatnya Kita Bisa Ambil Kita Lihat Disini Yang Di tabel Yang ada Di bawah Disini Ada Beberapa Kegiatan Dan Kebutuhan Nah Kalau Pranata Pranata Ini Dia Lebih Lebih Terkait Dengan Suatu Sistem Tata Kelakuan Yang Mengatur Prilaku Dan Hubungan Antara Anggota Masyarakat Agar Hidupnya Aman Tentram Dan Harmonis Nah Jadi Dengan Bahasa Sehari-hari Kita Sebut Pranata Itu Adalah Aturan Atau Cara Mainnya Nah Jadi Bisa Dikatakan Bahwa Pranata Sosial Ini Adalah Sebagai Pedoman Kita Di Dalam Berperilaku Supaya Terjadi Keseimbangan Pranata Sosial Ini Juga Merupakan Kesepakatan Yang Tidak Tertulis Namun Diakui Sebagai Aturan Ataupun Tata Prilaku Sopan Santun Di Dalam Pergaulan Nah Jadi Kita Lihat Disini Ya Pranata Itu Dia Lebih Terkait Kepada Aktivitas Aktivitas Yang Akan Kita Lakukan Atau Yang Dilakukan Sedangkan Untuk Lembaga Sosial Itu Lembaga Lebih Terkait Dengan Wadah Ataupun Tempat Dari Aturan Aturan Dari Aktivitas Yang Akan Dilakukan Nah Kita Ambil Contoh Misalnya Disini Peran Serta Di Dalam Politik Kegiatan Ini Adalah Peran Serta Di Dalam Politik Nah Jadi Peran Natanya Itu Adalah Pemilihan Umum Sedangkan Lembaga Itu Adalah Siapa Yang Menjalankan Dari Proses Pemilihan Umum Yaitu Komisi Pemilihan Umum Atau Yang Kita Kenal Dengan KPU Nah Kita Ambil Contoh Lagi Misalnya Disini Peran Natanya Adalah Pernikahan Kemudian Lembaganya Adalah Siapakah Yang Menjalankan Atau Yang Melakukan Proses Dari Pernikahan Nah Jadi Yang Lembaga Yang Menjalankan Atau Melakukannya Adalah KUA Kantor Urus Agama Ataupun Catatan Sipil Ataupun Gereja Itu dia Jadi Perantah Ini Dia lebih Terkait Dengan Aktifitas Aktifitasnya Sedangkan Lembaga Itu adalah Wadah Yang Menjalankan Aktifitas Tersebut Nah Jadi Lembaga Sosial Ini Dia lebih Bersifat Konkret Sedangkan Perantah Itu Dia bersifat Abstrak Namun Keduanya Itu Saling Berkaitan Itu dia Kita Lihat Pemilihan Umum Itu Berkaitan Dengan KPU Yang Menyelanggarakan Proses Pemilihan Umum Begitu Juga Dengan Proses Pernikahan Berkaitan Dengan Lembaga Yang Melaksanakannya KUA Cetan Sipil Dan Gereja Nah Jadi Itu adalah Perbedaan Antara Lembaga Dan Peranata Sosial Kemudian Kita lanjutkan Ke nomor Yang berikutnya Yaitu Disini Materi Pokoknya Itu adalah Bentuk Perubahan Sosial Budaya Diberikan Kasus Tentang Bentuk Perubahan Sosial Budaya Peserta Dapat Menganalisis Salah Satu Bentuk Sosial Bentuk Perubahan Sosial Budaya Nah Jadi Disini Kata kuncinya Disini Adalah Kita harus Mengerti Tentang Pengertian Perubahan Sosial Budaya Dan Apa Saja Bentuk Bentuk Dari Perubahan Sosial Budaya Yang Pertama Kita Lihat Pengertian Perubahan Sosial Budaya Perubahan Sosial Budaya Itu adalah Perubahan Yang Berkenaan Dengan Kehidupan Masyarakat Termasuk Di dalamnya Perubahan Sistem Stratifikasi Sosial Sistem Nilai Dan Norma Sosial Proses Proses Sosial Struktur Sosial Pola Sikap Dan Tindakan Sosial Dari Warga Masyarakat Serta Lembaga Lembaga Masyarakatan Dalam Suatu Kurun Waktu Tertentu Nah Itu adalah Pengertian Dari Perubahan Sosial Perubahan Yang Berkenaan Dengan Kehidupan Masyarakat Terus Apa Saja Dari Bentuk Perubahan Sosial Budaya Kita Lihat Bentuk Perubahan Sosial Budaya Di dalam Tabel Yang Ada Di sebelahnya Itu Kita Bagi Menjadi Tiga Kita Lihat Dari Waktunya Kemudian Dilihat Dari Pengaruhnya Dan Dilihat Dari Perencanaannya Kalau Kita Lihat Yang Pertama Perubahan Sosial Budaya Yang Dilihat Dari Waktunya Ini Terbagi Menjadi Dua Yaitu Revolusi Dan Evolusi Apa Itu Revolusi Nah Jadi Untuk Revolusi Ini Adalah Perubahan Yang Berlangsung Secara Cepat Dan Tidak Ada Kehendak Ataupun Perencanaan Sebelumnya Jadi Revolusi Itu adalah Perubahan Yang Terjadi Dan Berlangsung Secara Cepat Dan Tidak Ada Kehendak Atau Perencanaan Sebelumnya Itu Dia Sedangkan Evolusi Itu Adalah Perubahan Perubahan Sosial Yang Terjadi Dalam Masyarakat Dimana Prosesnya Ini Adalah Proses Yang Sangat Lambat Dalam Waktu Yang Cukup Lama Dan Tanpa Kehendak Dari Masyarakat Yang Bersangkutan Jadi Evolusi Ini Juga Bisa Kita Katakan Sebagai Perubahan Lambat Dan Revolusi Itu Adalah Perubahan Cepat Kemudian Kita Lihat Bentuk Perubahan Dari Segi Pengaruhnya Bentuk Perubahan Dari Segi Pengaruhnya Ini Juga Kita Bagi Menjadi Dua Yaitu Perubahan Besar Dan Perubahan Kecil Jadi Suatu Perubahan Dikatakan Besar Itu Apabila Dia Memiliki Pengaruh Yang Cukup Besar Dalam Dalam Bagi Lingkungan Sekitarnya Lingkungan Masyarakat Itu Adalah Perubahan Besar Perubahan Yang Memberikan Dampak Besar Bagi Masyarakat Kemudian Perubahan Kecil Itu Adalah Perubahan Yang Tidak Memberikan Dampak Besar Bagi Masyarakat Kalau Misalnya Kita Ambil Contoh Perubahan Kecil Ini Misalnya Perubahan Gaya Berpakaian Perubahan Gaya Rambut Fashion Itu Termasuk Dalam Perubahan Kecil Dimana Dia Tidak Memberikan Dampak Yang Besar Bagi Lingkungan Masyarakat Seperti Itu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Bentuk Perubahan Dilihat Dari Perencanaannya Ini Juga Dibagi Menjadi Dua Yaitu Perubahan Yang Direncanakan Dan Perubahan Yang Tidak Direncanakan Nah Perubahan Yang Direncanakan Itu Adalah Perubahan Perubahan Yang Diperkirakan Atau Telah Direncanakan Terlebih Dahulu Oleh Pihak Pihak Yang Hendak Mengadakan Perubahan Di Dalam Masyarakat Sedangkan Perubahan Yang Tidak Direncanakan Ini Biasanya Berupa Perubahan Yang Tidak Dikendaki Oleh Masyarakat Jadi Ini Biasanya Kita Lihat Dari Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Perubahan Yang Telah Direncanakan Tadi Misalnya Kita Ambil Contoh Perubahan Yang Direncanakan Ini Adalah Pada Saat Peristiwa 1998 1998 Itu Sudah Ada Orang Yang Merencanakan Untuk Melakukan Perubahan Untuk Menggulingkan Kekuasaan Presiden Soeharto Namun Perubahan Yang Tidak Direncanakan Itu adalah Dampak Dari Proses Penggulingan Itu Terjadinya Kerusuhan Yang Sangat Besar Sehingga Menimbulkan Menimbulkan Banyak Sekali Korban Jiwa Jadi Itu Tidak Direncanakan Itu dia Contoh-contohnya Oke Kita Lanjutkan Ke Yang Berikutnya Jadi Materi Peku Yang Berikutnya Ini Adalah Dampak Perubahan Sosial Budaya Jadi Akan Diberikan Narasi Mengenai Kultur Shock Jadi Peserta Dapat Menganalisis Dampaknya Terhadap Masyarakat Oke Disini Kita Harus Kata Kuncin Harus Kita Pahami Disini Adalah Kultur Shock Apa Yang Dimaksud Dengan Kultur Shock Jadi Kultur Shock Itu Dalam Bahasa Indonesia Disebut Dengan Geger Budaya Nah Ada Istilah Psikologis Untuk Menggambarkan Keadaan Atau Perasaan Seseorang Terhadap Kondisi Lingkungan Sosial Budaya Yang Berbeda Jadi Istilah Kultur Shock Ini Pertama Kali Dikenalkan Oleh Kelvaro Ober Pertahun 1955 Pada Awalnya Definisi Kultur Shock Ini Menekankan Pada Komunikasi Ober Ini Mendefinisikan Kultur Shock Sebagai Kecemasan Yang Timbul Akibat Hilangnya Sains Atau Tanda Dan Simbol Hubungan Sosial Yang Familiar Nah Kultur 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 Shock Ini Umumnya Terjadi Apabila Kita Mendatangi Wilayah Wilayah Yang Sangat Asing Bagi Kita Atau Wilayah Wilayah Yang Baru Sehingga Pada saat Itu Kita Menemukan Adanya Kultur Atau Budaya Yang Ada Di Tempat Yang Baru Itu Kita Tidak Memiliki Kebiasaan Tersebut Sehingga Kita Memiliki Yang Disebut Dengan Geger Budaya Itu Dia Misalnya Pada saat Kita Pindah Ke Negara Jepang Umumnya Indonesia Tidak Terbiasa Mengkonsumsi Ikan Mentah Nah Tetapi Pada saat Kita Pindah Ke Jepang Kita Melihat Bahwa Budaya Orang Jepang Mereka Terbiasa Mengkonsumsi Ikan Mentah Jadi Kita Akan Menemui Yang Namanya Kultur Shock Geger Budaya Mau Tidak Mau Kita Harus Bisa Menyesuaikan Dengan Budaya Yang Ada Di Tempat Tersebut Itu Dia Jadi Apa Sih Dampaknya Kultur Shock Itu Bagi Masyarakat Nah Dampak Yang Muncul Itu Misalnya Adanya Perasaan Terasing Dan Perasaan Kesepian Kenapa Kita Bisa Memiliki Perasaan Terasing Karena Pada saat Kita Mendatang Di Tempat Yang Baru Kita Tidak Terbiasa Dengan Budaya Yang Ada Di Tempat Tersebut Sehingga Kita Merasa Seperti Orang Asing Ya Memang Kenyataannya Kita Orang Asing Yang Berada Di Tempat Yang Baru Mau Tidak Mau Kita Harus Mampu Menyesuaikan Dengan Budaya Yang Ada Di Tempat Tersebut Kemudian Kita Juga Pasti Akan Merasa Beda Dengan Orang Lain Tentu Saja Kita Akan Pasti Memiliki Perasaan Beda Tersebut Dan Kita Tidak Dapat Berkomunikasi Dengan Orang Jadi Itu Adalah Kultur Shock Geger Budaya Dimana Intinya Itu Adalah Kita Terkejut Dengan Adanya Budaya Budaya Lain Yang Tidak Terbiasa Kita Lakukan Seperti Itu Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Yaitu Interaksi Sosial Akan Diberikan Contoh Akan Diberikan Narasi Mengenai Bentuk Bentuk Interaksi Sosial Peserta Dapat Menentukan Rekonstruksi Salah Satu Bentuk Interaksi Sosial Nah Jadi Disini Kata kuncinya Disini Adalah Kita Harus Memahami Pengertian Dari Interaksi Sosial Dan Juga Kita Harus Paham Mengenai Bentuk Bentuk Interaksi Sosial Kita Lihat Pengertian Interaksi Sosial Interaksi Sosial Adalah Hubungan Bentuk Interaksi Sosial Nah Jadi Bentuk Interaksi Sosial Ini Terbagi Menjadi Dua Yaitu Ada yang Disebut Dengan Proses Asosiatif Dan Proses Disosiatif Kita Kita Lihat Contohnya Untuk Proses Asosiatif Ini Terbagi Menjadi Empat Jenis Yaitu Kerjasama Akomodasi Asimilasi Dan Akulturasi Kemudian Untuk Proses Disosiatif Itu Adalah Persaingan Kontroversi Dan Pertentangan Jadi Kita Harus Bisa Memahami Kalau Asosiatif Ini Itu adalah Bentuk Interaksi Yang Mengarah Kepada Bentuk Yang Positif Kita Ambil Contoh Adalah Kerjasama Akomodasi Asimilasi Dan Akulturasi Sedangkan Untuk Disosiatif Ini Dia Lebih Kepada Bentuk Kepada Hal-hal Yang Negatif Contohnya Persaingan Kontroversi Dan Pertentangan Itu dia Jadi diingat Bentuk Interaksi Sosial Ada dua Yaitu Asosiatif Dimana Bentuknya Lebih Mengarah Ke Hal-hal Yang Positif Dan Disosiatif Dimana Bentuknya Lebih Mengarah Kepada Hal-hal Yang Bersifat Negatif Selanjutnya Materi Pokok Yang Berikutnya Adalah Dinamika Sosial Akan Diberikan Narasi Mengenai Pengertian Dinamika Sosial Menurut Komte Serta Dapat Menemukan Contoh Di Dalam Kehidupan Masyarakat Sekitar Nah Jadi Kata Kunci Disini Adalah Pengertian Dinamika Sosial Menurut Agust Komte Apa Itu Dinamika Sosial Dinamika Sosial Adalah Perubahan Sosial Yang Terjadi Akibat Adanya Interaksi Dalam Dua Atau Lebih Individu Dalam Suatu Masyarakat Yang Memiliki Hubungan Psikologis Secara Jelas Dalam Situasi Yang Dialami Itu Dia Adalah Dinamika Sosial Nah Menurut Komte Sendiri Dinamika Sosial Itu Berarti Sosiologi Yang Mempelajari Perubahan Sosial Yang Ada Di Dalam Kehidupan Masyarakat Itu Dia Jadi Kita Harus Mengerti Tentang Pengertian Dinamika Sosial Sehingga Kita Akan Bisa Menemukan Contoh Yang Ada Di Dalam Kehidupan Masyarakat Sekitar Kemudian Kita Lanjutkan Ke Soal Berikutnya Yaitu Materi Pokoknya Ini Adalah Penyimpangan Sosial Disajikan Contoh Kasus Mengenai Penyimpangan Sosial Peserta Dapat Membedakan Jenis-jenis Penyimpangan Sosial Nah Untuk Soal Nomor Ini Kata Kuncinya Ada Dua Yaitu Pengertian Penyimpangan Sosial Dan Jenis-jenis Penyimpangan Sosial Jadi Kita Harus Tahu Terlebih Dahulu Apa Yang Dimaksud Dengan Penyimpangan Sosial Dan Apa Saja Jenis-jenis Penyimpangan Sosial Oke Kita Lihat Yang Pertama Adalah Pengertian Penyimpangan Sosial Atau Perilaku Menyimpang Itu Merupakan Hasil Proses Sosialisasi Yang Tidak Sempurna Serta Ketidakmampuan Seseorang Untuk Menerapkan Nilai Dan Norma Sesuai Dengan Tuntutan Masyarakat Nah Jadi Kedua Hal Tersebut Sangat Berpengaruh Terhadap Pembentukan Kepribadian Seseorang Sehingga Menghasilkan Perilaku Yang Menyimpang Itu Adalah Pengertian Dari Penyimpangan Sosial Kita Lihat Jenis-jenis Penyimpangan Sosial Apa Saga Jenis-jenis Penyimpangan Sosial Nah Jenis-jenis Penyimpangan Sosial Yang Pertama Ini Adalah Penyimpangan Seksual Nah Untuk Penyimpangan Seksual Sendiri Itu Ada Beberapa Contohnya Misalnya Adanya Perjinahan Kemudian Suka Terhadap Sesama Jenis Kemudian Hubungan Seksual Di luar Nikah Kemudian Pemerkosaan Itu Dia Termasuk Di dalam Penyimpangan Seksual Kemudian Yang Jenis Penyimpangan Sosial Yang berikutnya Ini Adalah Penyalahgunaan Narkotika Tau Semua Ya Narkotika Itu Adalah Narkoba Dan Obat-obat Terlarang Itu Dia Kemudian Penyimpangan Sosial yang berikutnya Ini adalah Perkelahian Pelajar Tau Semua Ya Yang namanya Perkelahian Pelajar Ini sering Terjadi Antara Baik Antara Yang ada Di sekolah Maupun Antara Sekolah Yang satu Dengan Sekolah Yang lain Nah Kemudian Kita Lihat Jenis Penyimpangan Yang keempat Yaitu Alkoholisme Jadi Alkoholisme Ini Dia Memiliki Efek Yang sangat Negatif Terhadap Syarap Jadi Dampak Yang ditimbulkan Ini Akan Sangat Besar Apabila Misalnya Orang Yang Mengkonsumsinya Dalam Keadaan Mabuk Kalau Mabuk Itu Pasti Akan Hilang Kesadaran Dan Berpotensi Untuk Menimbulkan Keributan Keributan Kemudian Yang berikutnya Ini Adalah Tindakan Kriminal Atau Tindakan Kejahatan Jadi Tindakan Kejahatan Ini Adalah Suatu Bentuk Pelanggaran Norma Hukum Khususnya Yang Menyangkut Dengan Pidana Dan Perdata Yang Pada Dasarnya Ini Merupakan Tindakan Yang Merugikan Orang Lain Seperti Itu Kemudian Yang berikutnya Adalah Yang Terakhir Itu Adalah Penyimpangan Gaya Hidup Yang Lain Dari Contoh Penyimpangan Gaya Hidup Yang Lain Dari Biasanya Ini Misalnya Sikap Arogansi Atau Kesombongan Terhadap Sesuatu Yang Dimilikinya Misalnya Seperti Kekayaan Kekuasaan Dan Kepandayan Jadi Sikap Arogansi Itu Bisa Saja Dilakukan Oleh Seseorang Yang Ingin Menutupi Kekurangan Yang Dimilikinya Kemudian Dalam Hal Penyimpangan Gaya Hidup Ini Juga Misalnya Kita Ambil Dari Biasanya Sehingga Itu Dianggap Aneh Oleh Sebagian Masyarakat Kita Misalnya Ambil Contoh Misalnya Adanya Anak Laki-laki Yang Memakai Anting Itu Umumnya Di Budaya Kita Itu Tidak Seperti Itu Itu Akan Dianggap Aneh Kemudian Adanya Perempuan Yang Memakai Anting Di Lidah Itu Akan Bisa Menimbulkan Pemikiran Yang Negatif Bagi Sebagian Orang Ya Itu Dia Itu Adalah Jenis-jenis Penyimpangan Sosial Selanjutnya Kita Lihat Pengertian Dan Jenis Mobilitas Sosial Ini Adalah Materi Pokoknya Disajikan Contoh Kasus Tentang Mobilitas Sosial Peserta Dapat Menilai Berdasarkan Pengertian Mobilitas Sosial Menurut Salah Satu Ahli Nah Kata kunci Disini Adalah Pengertian Mobilitas Sosial Dan Jenis-jenis Mobilitas Sosial Jadi Kata kuncinya Disini Adalah Pengertian Mobilitas Sosial Menurut Salah Satu Ahli Ya Untuk Dibuku Modul Yang Dibagikan Pada saat PPG Itu Ada Dua Ahli Dua Ahli Yang Mengemukakan Pengertian Dari Mobilitas Sosial Yang pertama Itu adalah Horton Dan Han Dimana Mereka Mengertikan Mobilitas Sosial Itu adalah Sebagai Gerak Perpindahan Dari Satu Kelas Sosial Ke Kelas Sosial Lainnya Perpindahan Kelas Sosial Ini Dapat Diartikan Sebagai Peningkatan Maupun Penurunan Kemudian Ahli Sosiologi Yang Kedua Yaitu Kim Balio Mendefinisikan Mobilitas Sosial Ini Cenderung Kepada Tujuannya Menurutnya Mobilitas Sosial Itu Adalah Memperoleh Keterangan Tentang Kepantasan Struktur Sosial Suatu Masyarakat Tentu Misalnya Mendapatkan Status Pegawai Negeri Sipil Nah Kemudian Kita Lihat Jenis-jenis Dari Mobilitas Sosial Secara Umum Jenis Mobilitas Sosial Ini Dibagi Menjadi Dua Bentuk Yaitu Mobilitas Horizontal Dan Mobilitas Vertikal Kita Lihat Untuk Mobilitas Horizontal Juga Ini Terbagi Menjadi Dua Yaitu Mobilitas Sosial Intragenerasi Yang Terjadi Dalam Diri Seseorang Kemudian Yang Kedua Adalah Mobilitas Horizontal Antara Generasi Yang Terjadi Antara Dua Generasi Atau Lebih Sedangkan Yang Kedua Adalah Mobilitas Vertikal Mobilitas Vertikal Ini Terbagi Menjadi Dua Juga Yaitu Mobilitas Sosial Vertikal Intragenerasi Adalah Mobilitas Mobilitas Terjadi Di Diri Seseorang Kemudian Yang Kedua Adalah Mobilitas Vertikal Antar Generasi Mobilitas Sosial Yang Terjadi Dalam Diri Orang Tua Sendiri Tetapi Terjadi Dalam Dua Generasi Itu dia Selan 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 Lihat Dampak Mobilitas Sosial Ini adalah Materi Pokoknya Jadi Akan Disajikan Narasi Mengenai Dampak Mobilitas Sosial Beserta Dapat Menentukan Dampak Dari Struktur Mobilitas Sosial Nah Kita Lihat Disini Untuk Dampak Dari Mobilitas Sosial Sendiri Ini Kita Bagi Menjadi Dua Yaitu Dampak Negatif Dan Dampak Positif Tetapi Disini Mari Kita Lihat Untuk Dampak Negatif Yang pertama Adalah Konflik Antarklas Apa Yang dimaksud Dengan Konflik Antarklas Nah Jadi Di dalam Masyarakat Itu Terdapat Lapisan Lepisan Sosial Karena Ukuran Ukuran Seperti Kekayaan Kekuasaan Dan Pendidikan Kelompok Dalam Lapisan 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 Tersebut Itu Disebut Dengan Kelas Sosial Apabila Terjadi Perbedaan Kepentingan Antara Kelas Kelas Sosial Yang Ada Di dalam Masyarakat Di dalam Mobilitas Sosial Maka Akan Muncul Konflik Antarklas Contohnya Misalnya Demonstrasi Buruh Yang Menuntut Kenaikan Upah Menggambarkan Konflik Antara Kelas Buruh Dengan Pengusaha Itu Terjadi Terjadi Konflik Konflik Antarklas Yaitu Kelas Buruh Dan Kelas Pengusaha Kemudian Kita Lihat Yang Kedua Yaitu Konflik Antarklompok Sosial Di dalam Masyarakat Itu Terdapat Pula Kelompok Sosial Yang Beraneka Ragam Di Antaranya Kelompok Sosial Berdasarkan Ideologi Profesi Agama Suku Dan Ras Jadi Bila Salah Satu Kelompok Ini Berusaha Untuk Menguasai Kelompok Lain Atau Terjadi Pemaksaan Maka Timbulah Konflik Contohnya Misalnya Adanya Tauran Pelajar Dan Pertikaian Itu Adalah Antara Kelompok Sosial Kemudian Yang Ketiga Yaitu Konflik Antar Generasi Jadi Konflik Antar Generasi Itu Biasanya Terjadi Antara Generasi Tua Yang Mempertahankan Nilai Nilai Lama Sedangkan Generasi Muda Ini Ingin Mengadakan Yang Namanya Perubahan Kita Ambil Contoh Misalnya Pergaulan Bebas Yang Pada Saat Ini Banyak Sekali Dilakukan Oleh Kau Muda Di Indonesia Dan Sangat Bertentangan Dengan Nilai Nilai Yang Dianud Oleh Generasi Tua Sehingga Ini Menimbulkan Konflik Antara Generasi Kemudian Yang Keempat Adalah Penyesuaian Kembali Nah Setiap Konflik Pada Dasarnya Itu Ingin Menguasai Atau Mengalahkan Lawannya Jadi Bagi Pihak Pihak Yang Berkonflik Bila Menyadari Bahwa Konflik Itu Lebih Banyak Perugikan Kelompoknya Maka Akan Timbul Penyesuaian Kembali Yang Didasari Oleh Adanya Rasa Toleransi Ataupun Rasa Penyesuaian Kembali Yang Didasari Oleh Adanya Rasa Toleransi Atau Rasa Saling Menghargai Nah Jadi Penyesuaian Semacam Ini Disebut Dengan Akomodasi Kemudian Dampak Negatif Yang Terakhir Itu Adalah Berkurangnya Solidaritas Kelompok Jadi Penyesuaian Diri Dengan Nilai Nilai Norma Yang Ada Di Dalam Kelas Sosial Yang Baru Itu Merupakan Langkah Yang Diambil Oleh Seseorang Yang Mengalami Mobilitas Vertikal Dan Horizontal Tadi Hal Ini Dilakukan Agar Mereka Bisa Diterima Di Dalam Kelas Sosial Yang Baru Dan Mampu Menjalankan Fungsi Fungsinya Nah Keadaan Inilah Yang Menyebabkan Orang Yang Berpindah Ke Lapisan Yang Baru Ini Akan Berkurang Solidaritas Terhadap Kelas Sosial Yang Lama Seperti Itu Selanjutnya Kita Lihat Dampak Positif Apa Saja Dampak Positif Dari Mobilitas Sosial Dampak Positif Yang Pertama Yaitu Berprestasi Untuk Maju Nah Jadi Orang Orang Akan Berusaha Untuk Berprestasi Atau Berusaha Untuk Maju Karena Adanya Kesempatan Untuk Berpindah Seterata Kesempatan Kesempatan Menorong Orang Untuk Bersaing Dan Bekerja Keras Agar Dapat Naik Seterata Atas Contohnya Seorang Anak Miskin Berusaha Belajar Dengan Giat Agar Mendapatkan Kekayaan Di Masa Depan Dan Mendapatkan Pekerjaan Yang Bagus Sehingga Bisa Meningkatkan Tarap Hidupnya Kemudian Dampak Yang Kedua Yaitu Mempercepat Tingkat Perubahan Sosial Jadi Mobilitas Sosial Ini Akan Lebih Mempercepat Tingkat Perubahan Sosial Masyarakat Ke arah Yang Lebih Baik Contohnya Indonesia Yang Sedang Mengalami Perubahan Dari Masyarakat Agraris Ke Masyarakat Industri Perubahan Ini Akan Lebih Cepat Terjadi Jika Didukung Oleh Sumber Daya Yang Memiliki Kualitas Nah Jadi Kondisi Ini Perlu Dukung Dengan Adanya Peningkatan Di Bidang Pendidikan Oke Demikianlah Pembahasan Soal UP Kisih-kisih Untuk UP Mata Pelajaran IPS Ini adalah Khusus Bidang Mata Pelajaran Sosiologi Oke Sekian Terima kasih Semoga Bermanfaat Semuanya Mohon maaf Apabila Banyak Kekurangannya Selamat Belajar Oke Kita Lanjutkan Lagi Membahas Kisih-kisih Soal UP IPS PPG IPS Jadi Kali ini Kita akan Membahas Materi Geografi Kita Lihat Nomor Soal Nomor 50 Disajikan Contoh Kasus Interaksi Keruangan Antar Wilayah Indonesia Peserta Dapat Menjelaskan Contoh Bentuk Interaksi Antar Wilayah Yang Ada Di Indonesia Jadi Kata kunci Disini Adalah Bentuk Bentuk Interaksi Antar Wilayah Yang Ada Di Indonesia Contohnya Contoh Bentuk Interaksi Antar Wilayah Yang Ada Di Indonesia Nah Jadi Kita Ambil Contoh Ini Ada Empat Contoh Yang Bisa Kita Ambil Misalnya Interaksinya Yaitu Penduduk Kota Yang Membeli Bahan Makanan Dari 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 Desa Kemudian Yang Kedua Penduduk Desa Yang Datang Kekota Untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan Yang Ketiga Petani Menjual Hasil Sawahnya Ke Daerah Lain Yang Keempat Wisatawan Menggunungi Lokasi Wisata Yang Berbeda Pulau Jadi Keempat Ini Merupakan Contoh Bentuk Interaksi Yang Terjadi Antar Wilayah Indonesia Jadi Nanti Akan Disedikan Contoh Kasus Interaksinya Nah Kita Harus Dapat Menjelaskan Contoh Dan Bentuk Interaksi Antar Wilayah Indonesia Tersebut Yang Penting Kita Mengerti Mengenai Interaksi Yang Terjadi Antar Wilayah Seperti Itu Kita Lanjutkan Ke Nomor Berikutnya Materi Pokoknya Adalah Interaksi Indonesia Dengan Negara ASEAN Dan Negara Lainnya Disajikan Contoh Kasus Tentang Hubungan Bilateral Dan Multilateral Beserta Dapat Menelaah Kaitan Antara Kasus Dengan Jenis Hubungan Bilateral Dan Multilateral Nah Jadi Kata Kunci Disini Yang Harus Kita Pahami Itu Adalah Apa Yang Maksud Dengan Hubungan Bilateral Dan Hubungan Multilateral Beserta Contoh Contohnya Kita Lihat Bilateral Itu Adalah Hubungan Kerjasama Antara Dua Negara Bi Itu Dua Bilateral Adalah Kerjasama Jadi Hubungan Kerjasama Antara Dua Negara Saja Contohnya Misalnya Adanya Kerjasama Antara Indonesia Dengan Malaysia Adanya Pertukaran Pelajar Atau Indonesia Dengan Filipina Atau Indonesia Dengan Thailand Seperti Itu Jadi Bilateral Itu Adalah Hubungan Kerjasama Yang Terjalin Antara Dua Negara Saja Kemudian Kita Lihat Multilateral Apa Itu Multilateral Jadi Multilateral Ini Adalah Hubungan Kerjasama Antara Banyak Negara Contohnya Adalah ASEAN Dimana ASEAN Ini Adalah Kerjasama Regional Yang Melibatkan Kurang Lebih Sebelas Negara Seperti Itu Jadi Dia Terdiri Dari Banyak Negara Ataupun Yang kita Kenal Dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN Atau MEA Itu adalah Contoh Kerjasama Multilateral Karena Dia Melibatkan Banyak Negara Oke Semoga Dipahami Bilateral Antara Dua Negara Multilateral Antara Banyak Negara Seperti Itu Kemudian Yang berikutnya Ini Tentang Kondisi Wilayah Indonesia Akan Disajikan Kondisi Di Wilayah Nusa Tenggara Timur Beserta Dapat Mengidentifikasi Kondisi Fisik Iklim Dan Musim Dominan Di NTT Nah Jadi Secara Umum Kita Bisa Mendefinisikan Kondisi Fisik Yang ada Di Wilayah NTT Itu Sebagian Besar Wilayahnya Bergunung Dan Berbukit Hanya Sedikit Saja Wilayah Dataran Rendah Dan Memiliki 40 Sunai Dengan Panjang Antara 25 Sampai Dengan 118 Kilometer Jadi Untuk Kondisi Fisiknya Juga Wilayah NTT Itu Umumnya Bisa Kita Gambarkan Sebagai Wilayah Kepulauan Terdiri Dari Banyak Pulau Untuk Iklimnya Dia Beriklim Tropis Kering Musim Dominan Adalah Musim Kemarau Seperti Itu Jadi Silahkan Bapak Ibu Semua Mencari Referensi Lain Tentang Kondisi Fisik Wilayah Nusa Tenggara Timur Kemudian Kita Lihat Soal Berikutnya Ini Terkait Dengan Materi Pokok Flora Dan Fauna Yang Ada Di Indonesia Akan Disajikan Gambar Dan Wilayah Flora Dan Fauna Di Indonesia Beserta Dapat Menjelaskan Keuntungan Memiliki Flora Dan Fauna Yang Ada Di Wilayah Timur Indonesia Oke Jadi Sebelum Kita Lihat Keuntungan Apa Yang Kita Miliki Kita Harus Tahu Terlebih Dahulu Karakteristik Tentang Apa Saja Flora Dan Fauna Yang Ada Di Wilayah Indonesia Timur Yang Pertama Salah Satu Ciri Khususnya Untuk Fauna Sendiri Itu Adalah Binatang Berbulu Disana Banyak Sekali Binatang Tipe Australis Yang Memiliki Rambut Ataupun Bulu Contohnya Itu Seperti Ikan Guru Dan Koala Selanjutnya Di Wilayah Timur Ini Juga Terdapat Jenis Burung Yang Berwarna Warni Jadi Burung Burung Dari Wilayah Ini Memiliki Ciri Khas Tersendiri Yaitu Bulu Yang Berwarna Panjang Dan Sangat Indah Ada Pun Jenis Burung Dari Indonesia Timur Yang Terkenal Itu Misalnya Katsuari Dan Cenderawasi Dimana Keduanya Ini Banyak Diidamkan Dan Diburu Sehingga Menjadi Minatang Yang Dilindungi Oleh Negara Selain Itu Ada Juga Burung Maleo Burmuri Dan Lain Sebagainya Nah Kemudian Kita Lihat Ciri Fauna Bagian Timur Ini Adalah Mamalianya Rata-rata Berukuran Kecil Jadi Binatang Dipea Australis Itu Dinominasi Oleh Binatang Yang Menyusui Atau Mamalia Namun Kebanyakan Berukuran Kecil Yang Imut Dan Sangat Mengemaskan Tidak Seperti Hewan-hewan Yang Ada Di Bagian Barat Yang Umumnya Berbadan Besar Contohnya Ada Koala Nohdiak Atau Lentak Papua Kuskus Dan Lainnya Kemudian Ciri Berikutnya Hewan Yang Ada Di Jona Timur Atau Australis Itu Memiliki Jumlah Ikan Air Tawar Yang Lumayan Sedikit Jadi Ikan Air Tawar Yang Hidup Disini Itu Tidak Terlalu Banyak Karena Karakter Tempatnya Yang Kurang Dukung Yang Terakhir Binatang Berkantung Yang Hanya Bisa Ditemukan Pada Fauna Bagian Timur Atau Australis Fauna Yang Termasuk Binatang Berkantung Itu Seperti Kanguru Oposum Oposum Layang Atau Kuskus Seperti Itu Nah Dari Sini Kita Bisa Melihat Bahwa Indonesia Khususnya Bagian Timur Itu Memiliki Keaneka Ragaman Yang Sangat Kaya Dan Sangat Besar Itu Sehingga Sangat Menguntungkan Bagi Indonesia Sendiri Kemudian Kita Lihat Soal Berikutnya Materinya Materi Pokoknya Adalah Kondisi Geografis Indonesia Akan Disajikan Infografik Mengenai Kondisi Geografis Indonesia Peserta Dapat Menjelaskan Kondisi Geografis Indonesia Nah Jadi Kita Bisa Lihat Secara Umum Kondisi Geografis Indonesia Memiliki Luas Wilayah Sebesar 5.193.250 Kilometer Persegi Untuk Letak Geografis Kita Bisa Lihat Di peta Indonesia Terletak Di posisi Silang Letak Geografis Indonesia Berada Di antara Dua Benua Dan Dua Samudera Benua Asia Dan Benua Australia Samudera Pasifik Dan Samudera Hindia Jadi Itu Adalah Letak Geografis Indonesia Letak Geografis Indonesia Berada Di antara Dua Benua Dan Dua Samudera Benua Asia Dan Benua Australia Dan Samudera Pasifik Dan Samudera Hindia Sehingga Menyebabkan Indonesia Berada Di posisi Silang Jadi Letak Geografis Indonesia Ini Menyebabkan Indonesia Memiliki Dua musim Yaitu Musim Panas Dan Musim Dingin Itu dia Adalah Kondisi Geografis Indonesia Kemudian Soal Berikutnya Materi Pekuannya Adalah Pengaruh Kondisi Geografis Indonesia Terhadap Manusia Flora Fauna Akan Disajikan Narasi Mengenai Dampak Kondisi Geografis Di Indonesia Peserta Dapat Memperjelas Dampaknya Terhadap Kehidupan Manusia Nah Jadi Untuk Dampaknya Sendiri Tentunya Ada Dua Ada Dampak Positif Dan Dampak Negatif Untuk Dampak Positif Kita Lihat Dampak Positif Dari Kondisi Geografis Indonesia Yang Pertama Memiliki Keberagaman Potensi Alam Dan Hasilnya Memiliki Keberagaman Dan Kekayaan Budaya Kemudian Memiliki Keberagaman Sumber Daya Manusia Kemudian Yang Kedua Dampak Positif Dari Kondisi Geografis Yaitu Dalam Hal Bidang Transportasi Ini Berpotensi Meningkatnya Infrastruktur Di Berbagai Daerah Karena Adanya Banyaknya Wisatawan Yang Berkunjung Ke Indonesia Kemudian Dampak Positif Yang Ketiga Dalam Hal Bidang Ekonomi Ini Menjadi Jalur Perdagangan Internasional Juga Juga Berpotensi Menambah Devisa Negara Melalui Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemudian Dampak Negatifnya Dari Kondisi Geografis Itu Sendiri Yang Pertama Ini Adalah Tidak Meratanya Potensi Alam Dan Sumber Daya Manusia Kemudian Tidak Meratanya Pembangunan Dan Pemerataan Hasil Hasilnya Itu Rentan Terhadap Terjadinya Konflik Kedaerahan Dan Dampak Yang Kedua Yaitu Sering Terjadi Bencana Alam Karena Indonesia Berada Pada Jalur Patahan Lempeng Kerah Dunia Pergerakannya Dari Lempeng Tersebut Dapat Berakibat Pada Terjadinya Bencana Gempa Bumi Selain Itu Juga Muncul Gunung Berapi Ini Juga Bisa Menjadi Potensi Bencana Alam Bagi Indonesia Nah Kemudian Seolah Berikutnya Materi Pokoknya Itu Adalah Letak Masih Pada Letak Geografis Indonesia Nanti Akan Disejikan Peta Indonesia Peserta Dapat Membandingkan Letak Geografis Indonesia Dengan Negara Negara ASEAN Kita Harus Paham Mengenai Letak Geografis Indonesia Sehingga Disini Kita Bisa Membandingkan Negara Negara Lain Ada Di ASEAN Oke Jadi Minimal Disini Kita Harus Mempelajari Kondisi Geografis Negara Negara Lain Yang Ada Di ASEAN Jadi Bukan Hanya Indonesia Saja Oke Jadi Setelah Kita Mengetahui Kondisi Negara Lain Maka Kita Akan Mudah Untuk Mengerjakan Soal Ini Selanjutnya Kita Lihat Soal Berikutnya Materi Pokoknya Ini Adalah Keuntungan Indonesia Dengan Letak Geografis Dan Potensi Sumber Daya Alam Akan Disajikan Tabel Potensi Sumber Daya Alam Peserta Dapat Menentukan Keuntungan Indonesia Berdasarkan Letak Geografis Jadi Mari kita Lihat Apa Saja Yang Menjadi Keuntungan Indonesia Berdasarkan Letak Geografis Yang Terkait Dengan Potensi Sumber Daya Alam Yang Pertama Iklim Iklim Di Indonesia Adalah Iklim Tropis Dengan Dua Musim Yaitu Musim Penghujan Dan Musim Kemarau Jadi Berlalunya Angin Muson Di Wilayah Indonesia Itu Berdampak Pada Iklim Iklim Tropis Di Indonesia Itu Ideal Untuk Berbagai Usaha Budidaya Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan Dan Pariwisata Kemudian Yang Kedua Yaitu Keuntungannya Adalah Letak Indonesia Yang Berada Pada Posisi Silang Ini Akan Terjadi Aktivitas Perdagangan Dimana Letak Ini Merupakan Jalur Lalu Lintas Internasional Dan Menjadi Tempat Persinggahan Kapal Laut Yang Menentuh Pelayaran Antara Asia Timur Dengan Asia Selatan Ataupun Asia Barat Dengan Afrika Dan Eropa Kemudian Keuntungan Yang Ketiga Letak Kepulauan Indonesia Yang Berdekatan Dengan Benua Asia Ini Menyebabkan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Yang Beragam Sehingga Banyak Menerima Pengaruh Dari Benua Tersebut Demikian Juga Dengan Transportasi Dan Komunikasi Yang Mengglobal Itu Menjadikan Sosial Budaya Masyarakat Benua Eropa Dan Benua Amerika Juga Mempengaruhi Keragaman Sosial Budaya Yang Ada Di Indonesia Jadi Kita Bisa Lihat Disini Terkait Dengan Pertanyaannya Yaitu Dengan Dalam Hal Potensi Sumber Daya Alam Jadi Kita Bisa Lihat Di Nomor Satu Dimana Indonesia Ini Memiliki Berbagai Usaha Budidaya Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan Dan Pariwisata Oke Demikianlah Pembahasan Kisih-kisih IPS PPG UP Uji Pemahaman Dalam Mata Pelajaran Bidang Geografi Mohon Maaf Apabila Banyak Sekali Kekurangan Pada Saat Pembahasan Soal Ini Sekian Dan Terima Kasih Semoga Sukses Semua Dalam Menjalankan UP Dan Tetap Semangat Semuanya Sekian Terima Terima selamat menikmati